Hijau ya lembah hijau ya lereng pegunungan jilid 54. Terima kasih, jawab aku, aku akan segera menghubungi orang-orang yang mengenal padepokan itu dengan baik, bahkan mengenal beberapa iblis yang ada di padepokan itu. Demikianlah, maka aku pun telah emanggil beberapa orang untuk menghadap. Namun demikian mereka tampil, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat emang terkejut emang melihat wujud em mereka. Orang-orang itu adalah orang-orang yang kasar, kotor, bahkan emang berikan kesan sebagai perampok-perampok dan penjahat. Hanya orang-orang seperti merekalah yang dapat berhubungan dengan orang-orang manikungu, desis. Aku, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat emang ngangguk-ngguk. Mereka mengerti maksud aku lemah warah. Agaknya pada petugasan di lemah warah terdapat prajurit-prajurit yang harus menyesuaikan diri dengan segala lapisan rakyat yang ada di lemah warah. Ada di antara mereka yang harus berwujud dan bersikap sebagaimana orang-orang kaya. Ada yang harus menyatakan dirinya sebagai pedagang dan saudagar. Tetapi ada yang harus bersikap seperti bangsawan dan ada pula sebagaimana mereka hadapi saat itu. Aku lemah warah tersenium. Katanya, apakah kau heran melihat mereka? Mahisa Murtilah yang menggeleng. Katanya, kami dapat mengerti. Tentu, berkata aku lemah warah, kalian pernah berada dalam lingkungan petugas Sandi. Sambil em-em perkenalkan orang-orang itu, aku lemah. Warah berkata, bersikap lah wajar. Keduanya juga petugas Sandi yang berpengalaman. Orang-orang itu tersenyum. Seorang di antara mereka berkata, ampun aku. Hamba menjadi cemas pada diri hamba sendiri. Jika sikap ini kemudian menjadi kebiasaan hidup hamba sehari-hari. Aku lemah warah tertawa. Katanya, bukankah peran seperti ini tidak harus kau lakukan terus em-menerus sepanjang tahun? Bukankah para petugas yang berperan seperti kalian ini berganti dalam waktu empat bulan sekali? Dalam empat bulan itu aku, rasa-rasanya hamba menjadi masak. Jawab petugas Sandi itu sambil tertawa. Satu ujian jiwani bagi kalian dalam tugas kalian, berkata aku. Lalu nah, sekarang kalian benar-benar dihadapkan kepada tugas yang sesuai. Kalian harus menghubungi orang-orang manik wungu. Orang-orang manik wungu, bertanya seorang di antara mereka, apakah yang harus hamba lakukan atas orang-orang manik wungu itu? Hubungi mereka, berkata aku yang kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di padepokan yang semula disebut Suriantal, namun yang kemudian bernama Bajra Setah. Orang-orang yang berwajah kasar dan keras itu mengangguk-angguk. Seorang di antara berkata, agaknya em emang kamilah di antara para petugas Sandi yang paling tepat datang kepada mereka. Hamba mengenal satu dua di antara mereka. Nah, berkata aku, usahakan untuk em mendapat keterangan, apakah yang akan mereka lakukan, bulan depan di saat purnama naik. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Sementara itu aku berkata selanjutnya, terserah kaya pada kalian. Apakah kalian em em merlukan kawan sedikit atau banyak? Atau bahkan kalian menganggap bahwa justru cukup dua orang saja di antara kalian yang akan melakukannya? Orang yang agaknya pemimpin di antara mereka itu pun berkata, Baiklah aku, perkenankanlah kami em em bicarakannya. Menyusup di antara orang-orang manik wungu bukan tugas yang ringan. Karena itu kami harus benar-benar siap menghadapi segala kemungkinan. Sebagaimana aku ketahui, orang-orang manik wungu adalah iblis-iblis yang aneh. Terserahlah, berkata aku, aku percaya kepada kalian. Namun kalian pun harus em mencoba untuk mengetahui, apakah ada perguruan lain yang berhubungan dengan padepokan manik wungu itu. Perguruan Ie Ang mengaku bernama Suriantal atau cabang ilmu keturunannya. Kau harus berusaha menemukan orang-orang bertongkat untuk mulai dengan penelidikan Ie Ang akan kau lakukan berikutnya. Hamba aku, jawab pemimpin Amerika, segalanya akan kami pelajari sehingga kami akan em menemukan satu kesimpulan yang berarti bagi tugas kami. Baiklah, berkata aku, aku menunggu sampai besok. Kalian harus sudah em-em berikan laporan kepada aku. Orang-orang kasar itu pun mengangguk hormat. Kemudian mereka meninggalkan ruang itu. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun menarik nafas dalam-dalam. Apakah kau pernah em-em belayangkan untuk berperan seperti orang-orang itu bertanya aku lemah warah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tersenyum. Dengan nada datar Mahisa Murti berkata, Yang pernah kami lakukan tidak lebih daripada menjadikan diri kami pengembara. Atau barangkali lebih rendah sedikit derajatnya dari seorang pengembara. Tetapi tidak menjadi orang-orang setasar itu. Tetapi ternyata bahwa care ini pun akan baik juga dilakukan. Aku em menghadapi seribu masalah di sini. Berkata aku lemah warah, karena itu belajar dari pengalaman. Aku em memerlukan orang-orang seperti itu. Ternyata kali ini ada juga gunanya, Di samping hasil yang em memang pernah mereka capai sebelumnya Untuk kepentingan ketenangan dan ketenteraman di Pakwon lemah warah ini. Kedua anak muda itu em mengangguk-angguk. Mereka mengakui sepenuhnya keterangan aku lemah warah Yang telah banyak sekali belajar dari pengalaman. Namun yang kemudian em mereka pikirkan adalah Bahwa mereka justru akan duduk-duduk bertopang dagu di Pakwon lemah warah Sementara para petugas sandi dari lemah warah lah yang bekerja keras bagi mereka. Karena itu, tiba-tiba mah isap bukat berkata, Bagaimana jika kami berdua ikut bersama mereka dengan care Berperan menjadi orang-orang sekasar itu agaknya justru lebih mudah Daripada berperan menjadi seorang yang lembut dan berbudi tinggi. Aku lemah warah me ngerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenium, agaknya sulit bagi kalian. Apalagi di hadapan orang-orang manik wumu. Karena itu, tunggu sajalah di sini. Semuanya akan dapat mereka selesaikan dengan baik, Sehingga kalian akan dapat emengurai dan kemudian menentukan langkah-langkah yang patut kalian ambil. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak segera menjawab. Namun nampak bahwa ada perasaan kecewa pada keduanya. Agaknya keduanya akan lebih mantap jika mereka diperkenankan untuk ikut serta Meskipun keduanya harus membuat diri mereka sebagaimana para petugas sandi itu. Namun dalam pada itu aku lemah warah pun berkata, Anak-anak muda, ada keberatan lain yang harus dipertimbangkan. Jika ternyata salah seorang di antara kelima orang bertongkat Yang datang kepada pokan kalian itu ada di pada pokan manik wumu Dan melihat kehadiran kalian, akibatnya akan menjadi gawat. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat emeng angguk-angguk Sehingga akhirnya Mahisa Murti berkata, Baiklah aku, kami berdua akan tinggal di sini untuk menunggu. Emeskipun dengan demikian, rasa-rasanya kami tidak mampu berbuat berlandaskan tenaga kami sendiri. Kami hanya akan emetik hasil niat tanpa mau melakukan kerja. Bukan kau yang ingin berbuat demikian, berkata aku lemah warah, Tetapi aku emenah sehatkan kalian berbuat demikian jika kalian masih menganggap aku sebagai orang tuamu. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat emeng angguk-angguk. Dengan nada dalam Mahisa Murti menjawab, Kami mengucapkan terima kasih ye yang sedalam-dalamnya. Aku pun kemudian tersenyum. Katanya, sudahlah. Kalian sudah sepantasnya beristirahat setelah kerja keras sejak kau mulai menyiapkan patung batu yang menjadi rebutan itu dan terakhir kalian harus menghalau orang-orang windu putih. Tetapi sebagian dilakukan oleh kakang Mahisa Bungalan, jawab Mahisa Murti. Bagaimanapun juga kalian tentu juga merasa letih. Belum lagi kerja kalian emeng belangun kembali pada pokan yang rusak itu. Kemudian ketegangan jiwa karena kehadiran orang-orang bertongkat ye yang emeng aku datang dari perguruan suriantali yang tersebar di empat padepokan, berkata aku. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih, sahut Mahisa Murti. Demikianlah, maka sejak hari itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru sempat beristirahat. Mereka menjadi tamu yang dihormati di istana aku lemah warah. Namun dengan demikian, em mereka justru eme rasa kebingungan. Tidak ada apa-apa ye yang pantas mereka lakukan. Agaknya aku eme ngerti kegelisahan itu. Karena itu, maka di hari-hari berikutnya keduanya telah diajaknya masuk ke dalam sanggar. Kita isi waktu kalian dengan bermain emain di dalam sanggar, berkata aku. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak berkeberatan. Ternyata em mereka emang lebih senang berada di dalam sanggar daripada sekedar duduk, bangkit, berjalan hilir mudik. Di halaman, berbicara kesana KM Ari. Apalagi jika aku sedang melakukan tugas ni A. Di sanggar mereka dapat melupakan waktu dengan berlatih dan berusaha menemukan perkembangan baru dari ilmu ye yang telah mereka miliki. Sedangkan di waktu senggang, maka bersama aku em mereka dapat menemukan perbandingan bagi ilmu em mereka. Demikian aku lemah warah ye yang tidak pernah menemukan kawan ye yang seimbang untuk berlatih. Kehadiran Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ternyata em em berikan arti yang besar baginya. Anak-anak muda yang sudah mendapat tempaan dari berbagai pihak itu ternyata telah em em miliki ilmu yang tinggi. Sementara Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berada di Pakuan Lemah Warah, MAK beberapa orang petugas sandi telah berangkat. Atas persetujuan aku, yang KM Udian berangkat adalah empat orang yang terbagi em menjadi dua kelompok masing-masing dengan dua orang. Tugas mereka adalah em yang hubungi orang-orang pada pokan manik wunmu. Karena di antara em mereka terdapat orang yang telah mengenal penghuni pada pokan itu, maka diharapkan bahwa tugas mereka akan dapat berhasil. Ternyata para petugas sandi itu benar-benar mampu em em bawakan peranan mereka dengan baik. Di perjalanan mereka segera menjadi bahan pembicaraan. Meskipun tidak ada korban yang jatuh, namun orang-orang di sepanjang jalan yang mereka lalui, menilai mereka sebagai orang-orang liar yang tidak mengenal martabat kemanusiaan mereka. Tetapi mereka bukan orang manik wunmu, berkata orang-orang yang pernah em menjumpai para petugas sandi itu. Dari mana kau tahu bertanya kawannya. Setiap kali mereka sesumbar. Mereka datang dari pusatnya bumi. Mereka agaknya em emang datang dari barat, sahut orang yang pernah mendengar orang-orang itu sesumbar. Biar saja. Pada suatu saat mereka akan bertemu dengan orang-orang manik wunmu. Mereka akan berbicara dan bersikap sama-sama liar dan kasar, berkata salah seorang dari orang-orang padukuhan itu. Sebenarnya lah, kehadiran orang-orang itu em emang terdengar oleh orang-orang manik wunmu. Karena itu, padepokan manik wunmu telah em em ngirim beberapa orang untuk em em buktikan, apakah benar bahwa di luar padepokan, di padukuhan-padukuhan ada orang-orang liar yang mengganggu. Sementara itu orang-orang manik wunmu sendiri tidak pernah melakukannya terhadap orang-orang terdekat, karena mereka lebih banyak menjangkau daerah yang jauh. Hanya dalam saat-saat tertentu sajalah em reka em emang berlaku kasar dan liar kepada para penghuni padukuhan yang terdekat. Bukan untuk merampok atau merampas harta benda, karena pada umumnya em reka em emang orang-orang yang tidak kaya. Tetapi jika orang-orang padepokan em em merlukan bantuan tenaga em reka untuk satu kepentingan. Yang pernah terjadi adalah untuk em em bantu em em perbaiki barak-barak di padepokan, serta em em buat parip bagi lahan i yang dibuat oleh orang-orang manik wungu beserta bendungannya. Ketika orang-orang manik wungu em em nemukan para petugas sandi dari pakwon lemah warah itu, em emang terjadi beberapa benturan kecil. Namun para petugas sandi itu segera menyebut beberapa nama dari orang-orang manik wungu yang pernah mereka kenal. Kenapa keborupak tidak bersama kalian, bertanya salah seorang dari petugas sandi itu. Kau kenal keborupak bertanya orang manik wungu. Aku ingin bertemu dan berbicara dengan orang itu, berkata salah seorang di antara para petugas sandi. Orang-orang manik wungu itu termangu em mangu. Keborupak em merupakan salah seorang yang berpengaruh di antara orang-orang manik wungu itu. Karena itu, maka salah seorang di antara mereka berkata, Marilah, jika kau ingin berbicara dengan kakang keborupak, ikut aku. Kenapa tidak kau suruh saja ia kemari bertanya petugas sandi itu. Kalianlah yang em em merlukannya. Kalianlah yang wajib datang kepadanya, berkata salah seorang dari em mereka. Baiklah, berkata salah seorang petugas sandi, kami akan datang kepada pokanmu. Keempat petugas sandi yang bertemu di tempat yang sudah ditentukan itu pun kemudian telah pergi kepada pokan manik wungu. Pada pokan yang dikenal sebagai sarang siluman yang menggetarkan jantung. Demikian keempat orang itu em mendekati pintu gebang, maka orang yang disebut keborupak itu telah berdiri di tengah pintu. Sambil em ini hilangkan tangan di dadanya ia menunggu kedatangan empat orang yang akan menemuinya. Ketika dilihatnya salah seorang yang dikenalnya di antara keempat petugas sandi itu, maka tiba-tiba saja mulutnya mengumpat kasar. Sambil tertawa berkepanjangan ia berkata, jadi kau itu gagak sampir. Yang disebut gagak sampir pun mengumpat dengan kata-kata kotor. Hampir berteriak ia berkata kasar, nih awamu ternyata masih juga lihat kebodung lu. Keborupak tertawa semakin keras. Sementara itu, seorang di antara petugas sandi itu berdesis, nama gagak sampir akan menjadi lebih terkenal dari namamu sendiri. Jika kata-katamu em mereka dengar, kita akan dibantai di sini, desis orang yang disebut gagak sampir itu. Kawan-kawannya tersenium. Namun seorang di antara mereka berkata, aku masih saja sering lupakan namaku sendiri. Tetapi aku juga mengenal dua orang penghuni pada pokan ini. Ya, tentu T. Rung dan Damplak Paten, berkata orang yang M. N. I. Ebut dirinya gagak sampir. Bukankah kita mengenal mereka dalam tugas Y. Ang sama? Kawannya tidak sempat menjawab. Mereka menjadi semakin dekat dengan pintu gerbang itu. Pertemuan itu nampaknya merupakan pertemuan Y. Ang. Menggembirakan. Dengan ungkapan Y. Ang khususnya mereka menyatakan kegembiraan hati mereka. Umpatan kasar, kata-kata kotor dan sikap yang mendebarkan. Marilah. Masuklah, berkata orang Y. Ang disebut keborupak itu. Kawakan melihat isi dari rumah kami. Aku pernah datang kemari beberapa waktu Y. Ang lalu, berkata petugas Sandi Y. Ang disebut gagak sampir itu. Lalu katanya, kawanku Y. Ang satu ini pernah juga datang kemari. Keborupak itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun M. Ang umpat kasar. Katanya, kau itu gempol. Hi, bukankah namanya gempol? Bukan, jawab petugas Sandi yang disebut gempol itu, itu hanya nama panggilan. Namaku bukan gempol. Siapa bertanya keborupak? Namaku kudawi susah, jawab gempol. Keborupak tertawa berkelanjangan. Dengan nada tinggi ia berkata, kau M. emang pembual. Orang seperti kunyuk tidak pantas bernama kudawi sesah. Namamu M. emang gempol. Gempol kotor. Orang-orang itu tertawa. Gagak sampir ikut tertawa. Dan dua orang petugas Sandi Y. Ang lain pun tertawa pula. Sementara gempol itu pun akhirnya ikut pula tertawa. Mereka pun K. emudian M. emasuki pada pokan Y. Ang disebut sarang siluman itu. Bagi petugas yang meniabut dirinya gagak sampir dan yang dipanggil gempol itu M. emang pernah melihat, meskipun hanya sekilas. Tetapi dua orang petugas Sandi Y. Ang lain, yang belum pernah M. emasuki pada pokan itu, kulitnya terasa meremang pula. Mereka telah M. embuat diri mereka seperti orang-orang liar. Namun ternyata isi daripada pokan itu terasa lebih liar dari yang mereka duga. Namun dalam pada itu, gagak sampir berkata, Aku tidak akan lama berada di sarang iblis ini. Aku akan segera melanjutkan perjalananku. Kemana bertanya keborupak? Kau pernah bertanya begitu kepada dirimu sendiri jika kau berada di pengembaraanmu gagak sampir justru bertanya. Keborupak tertawa. Katanya, kau masih juga gila seperti dahulu. Tetapi marilah, kau harus singgah barang semalam di sini. Gagak sampir mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi tidak lebih semalam. Aku dapat menjadi gila terlalu lama berada di sarangmu yang kotor ini. Hih, sebut sarangmu sendiri. Aku em memang belum pernah melihat. Tetapi em menilik wujudmu, sarangmu tidak lebih baik dari kandang kambing di belakang pada pokan ini, geram keborupak. Gagak sampir tertawa. Jawabnya, tidak. Kau salah. Justru karena aku tidak mempunyai rumah tempat tinggal. Keborupak tertawa keras-keras, sehingga perutnya terguncang-guncang. Dengan nada tinggi ia berkata, tinggallah bersama kami di sini. Kau pantas untuk berada di tempat kami, karena kau ternyata em em miliki sifat-sifat iblis yang paling jahannam. Di sini kau akan mendapat tempat, karena hanya laki-laki yang sadar akan kelaki-lakiannya yang dapat tinggal bersama kami. Itulah sebabnya pada pokan ini disebut sarang siluman, sahut gagak sampir. Aku senang akan nama itu, jawab keborupak. Lalu mari, kita pergi ke barak itu. Ketika mereka mendekati barak itu, mereka terkejut ketika dua orang perempuan keluar dari dalamnya. Namun kedua perempuan itu pun tidak lebih dari iblis bertina yang mendebarkan. Begitu keduanya melihat keempat orang yang datang bersama keborupak, maka kedua perempuan itu telah berhenti. Tingkah laku mereka segera berubah. Selangkah demi selangkah mereka mendekati keempat orang itu. Pada bibirnya nampak senyum yang mendebarkan. Siapakah mereka desis salah seorang dari perempuan itu? Tetapi sebelum seorang pun menjawab, tiba-tiba saja. Gagak sampir telah menariknya. Dengan kuat dipegangnya pinggang perempuan itu. Beberapa kali perempuan itu diputarnya. Kemudian dipegangnya dagunya dan diangkatnya wajah perempuan itu. Namun kemudian didorongnya perempuan itu menjauh. Belum lagi perempuan itu berbuat sesuatu, perempuan yang lain telah ditariknya dan diperlakukannya sama. Namun gagak sampir sempet eme-emandanginya agak lama. Baru kemudian perempuan itu pun telah didorongnya pula. Anak iblis, geram kedua perempuan itu hampir bersamaan. Gagak sampir tertawa keras-keras. Katanya kepada keborupak, kau kah yeang meniimpan setan betina ini? Persetan, geram keborupak, kenapa? Berapa umurnya? Tiba-tiba saja gagak sampir bertanya. Iblis, geram keborupak, untuk apa kau bertanya? Tentang umurnya? Kenapa kau tidak mencari yeang lebih segar dari perempuan-perempuan yang sudah menjadi segemuk kerbau dasis gagak sampir? Sebelum keborupak eme-jawab, ternyata salah seorang perempuan itu telah meloncat maju sambil menampar pipi gagak sampir. Namun gagak sampir tertawa saja tanpa menghiraukannya. Bahkan katanya, ternyata lebih baik bagiku untuk eme mencari perempuan di sepanjang perjalanan dari perempuan yang telah terlalu lama kasimpan di sini. Keborupak mengerutkan keningnya. Wajahnya menjadi tegang. Namun tiba-tiba saja ia tertawa bagaikan meledak. Katanya, iblis kau. Gemit, tetekan. Kau emasih saja hantu bagi perempuan di sepanjang jalan yang kau lalui. Hi, apakah kawan-kawanmu juga kau ajari begitu? Aku tidak pernah eme ngejarinya. Jika gempol itu melampaui kerakusanmu, itu adalah karena tingkahnya sendiri, jawab gagak sampir. Aku bertanya keborupak. Ya, aku tidak bertanggung jawab jika kedua perempuan itu nanti malam dibawa gempol keluar pada pokanmu dan besok kalian temukan keduanya pingsan di semak-semak, jawab gagak sampir. Gila, tetapi keborupak tertawa berkeanjangan. Sementara itu kedua perempuan yang tidak kalah kasarnya itu tiba-tiba mengumpet pula. Dengan serta-merta. Keduanya segera meninggalkan orang-orang yang dianggapnya melampaui orang gila di sarang siluman itu. Keborupak justru tertawa semakin keras. Katanya, ternyata kau dapat juga eme menakuti-nakuti perempuan itu hi. Perempuan yang kami anggap berhati batu. Gagak sampir tidak eme menjawab. Namun mereka pun kemudian mengikuti keborupak memasuki sebuah barak yang tidak terlalu besar. Mereka tertegun ketika mereka melihat seorang yang sudah melampaui pertengahan abad duduk bersila di sebuah hamben yang cukup besar. Rambut dan janggutnya yang agak panjang telah eme menjadi keputih-putihan. Sementara tatapan matanya masih eme memancarkan api kehidupan yang eme embara. Siapakah mereka tiba-tiba saja orang tua itu berdesis. Kawan-kawanku. Orang-orang liar yang tidak. Eme eme punya tempat tinggal. Mereka mengembara dari satu. Tempat ke tempat lain. Beberapa saat yang lewat eme mereka pernah singgah sebentar di padepokan ini. Kini eme mereka singgah lagi. Jawab keborupak. Apakah mereka bukan orang-orang berbahaya bertanya orang tua itu. Mereka eme emang berbahaya bagi perempuan. Tetapi. Tidak bagi kita. Jawab keborupak. Jika demikian jauhkan perempuan-perempuanku daripadanya. Yang lain aku tidak peduli. Berkata orang tua itu. Keborupak tertawa. Namun dalam pada itu. Petugas-petugas Sandi itu mengumpet di dalam hatinya. Apa yang mereka kehendaki sekarang bertanya orang tua itu pula. Aku belum eme menanyakannya. Jawab keborupak. Lalu kepada gagak sampir ia bertanya. Hi, apa yang kau kehendaki sekarang hi? Tetapi gagak sampir menggelengkan kepalanya. Katanya, aku tidak menghendaki apa-apa. Kebetulan saja aku lewat di daerah ini. Beberapa orang manik wengu ternyata telah eme menghalangi jalanku. Karena itu aku justru singgah di sini. Orang tua itu eme mengangguk-angguk. Katanya, jadi orang-orang inilah yang eme membuat orang-orang padukuhan gelisah. Ya, terutama perempuan, sahut keborupak. Bohong, potong gagak sampir. Aku tidak mengganggu perempuan yang kebetulan tidak aku jumpai di jalan. Keborupak mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengumpas sambil tertawa. Kau eme memang gila. Sudah tentu bahwa kau tidak akan mengganggu perempuan yang tidak kau jumpai. Jawab gagak sampir. Persetan, geram orang tua itu, bawa eme mereka pergi. Keborupak pun KM Udian telah eme membawa keempat orang petugas Sandi Yeang. Yang eme membuat diri mereka sebagaimana orang-orang pada pokan manik wungu itu meninggalkan ruangan itu. Mereka telah eme memasuki ruangan lain yang lebih luas. Beberapa orang berada dalam ruangan itu. Namun agaknya mereka berada di bawah pengaruh keborupak, hingga ketika keborupak eme memasuki ruangan itu, maka mereka pun beringsut pergi. Hi, geram keborupak, kau cacin hitam. Panggil. Orang di dapur. Aku em-em punya empat orang tamu. Orang yang disebut cacing hitam itu pun mengangguk sambil menjawab, baiki lurah. Jadi kau sekarang menjadi lurah, tiba-tiba dahi gagak. Sampir berkerut. Sudah lama aku menjadi lurah em mereka, jawab keborupak, marilah. Duduklah. Keempat orang petugas Sandi itu pun kemudian duduk. Di sebuah ruangan yang lebih luas em meskipun sama kotornya dengan ruang-ruang yang lain. Beberapa saat kemudian, maka seorang telah menghidangkan em minuman panas bagi keempat orang itu. Wedang serah dengan gula kelapa. Bawa makanan itu kemari, berkata keborupak. Makanan yeang mana bertanya orang yeang menghidangkan minuman itu. Aku injak keningmu yeang keriput itu. Kau em-em punyai makanan atau tidak? Keborupak hampir berteriak. Kasa yeang direbus dengan badai, jawab orang itu. Nah, bawa itu kemari. Jangan bertanya lagi. Perutku. Menjadi mual mendengar pertanyaanmu, geram keborupak. Orang itu kemudian beringsut meninggalkan bilik itu. Namun sebentar lagi ia em-em-em-em bawa kas paye yang direbus dengan badai. Bahkan masih hangat, sehingga asap yang putih mengepul menebarkan bau sedap. Kau cium bau sedap itu bertanya keborupak. Sedikit. Tetapi bau rempak bilik ini lebih banyak mengganggu, jawab gagak sampir. Setan alas, jangan banyak bicara. Makan saja kas paye yang direbus dengan badai ini, geram keborupak. Demikianlah, sejenak kemudian mereka pun, telah mengunyah ketelah kas paye yang direbus dengan cairan dari manggar kelapa yeang biasanya dibuat em menjadi gula kelapa. Ternyata bahwa keempat orang petugas sandi itu em-em-emang telah berhasil meniesuaikan diri dengan sikap orang-orang manikungu sehingga agaknya di antara mereka em-em-emang sudah tidak ada jarak lagi. Sehari itu serta malam harinya, para petugas sandi itu berada di padepokan manikungu. Di malam hari em mereka sempat berbicara tidak saja dengan keborupak, karena kemudian telah hadir pula orang yang bernama Terung dan Damplak Paten. Pada kesempatan yeang tidak semata em atah, gagak sampir sempat bertanya, apa rencana padepokan ini dalam waktu dekat? Atau mungkin padepokan ini dapat em-em beri kesempatan kepada kami untuk ikut serta dalam satu kerja yang besar. Kau hanya em-em bual saja sejak dahulu, jawab keborupak, sekarang saja kah sudah begitu tergesa-gesa untuk pergi. Hi, apakah kawanmu akan mengambil kedua perempuan itu? Gagak sampir mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian berpaling kepada gempol sambil berkata kasar, ambil perempuan seperti kerbau itu jika kau ingin. Bukan kebiasaanku em-em bawa kerbau ke PM baringan. Beri aku yang lain. Apakah ada bertanya gempol? Keborupak mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, minta kepada guru. Jika ia berkenan, kawakan diberinya. Tetapi gempol menggeleng. Katanya, tidak sepantasnya. Meskipun ia menyimpan sepuluh, tetapi kita dapat terkutuk karena itu. Keborupak tertawa keras-keras. Katanya, hi, mengenal juga unggah-unggu hi. Jangan hiraukan anak demit itu, berkata gagak sampir. Kau akan mengatakan apa tentang renjanamu. Kau mau ikut? Kami em-emang em-em merlukan banyak kawan, berkata keborupak. Untuk apa bertanya gagak sampir? Orang-orang suriantal em-inta kami untuk em-em bantunya, berkata keborupak. Suriantal? Hi, apakah kau bermimpi? Suriantal sudah hancur menjadi debu, berkata gagak sampir. Keborupak tertawa pendek. Katanya, ada satu-dua orang suriantal yang dapat lolos. Mereka kemudian menggabungkan diri dengan perguruan randu papak. Namun mereka tidak mau melepaskan ciri dan sebutan em-reka sebagai orang-orang dari perguruan suriantal. Sementara itu, orang-orang randu papak juga tidak berkeberatan. Mereka em-em berikan tempat bagi orang-orang suriantal itu, bahkan em-em biarkan orang-orang yang kemudian menjadi pengikut dari sisa-sisa orang suriantal itu berada di padepokan randu papak itu pula. Apakah tidak terjadi benturan di antara mereka bertanya gagak sampir? Tidak, jawab keborupak, agaknya orang-orang yang masih menyebut dirinya orang-orang suriantal itu dapat menempatkan dirinya. Dengan demikian, maka em-reka dapat hidup bersama-sama di dalam satu padepokan. Gagak sampir mengangguk-angguka. Katanya kemudian, apakah keuntungan kalian em-em bantu orang-orang suriantal? Keborupak tertawa. Katanya, satu pengalaman. Menarik. Orang-orang suriantal itu ingin em-rebut kembali padepokannya yang diduduki orang lain. Nah, besok tengah. Bulan depan, kita akan datang untuk mengambil padepokan itu kembali. Siapa saja yang akan ikut bersama kalian bertanya gagak sampir, meskipun ia agak ragu-ragu juga. Jika keborupak itu mencurigainya, maka akibatnya akan buruk sekali. Untunglah keborupak itu tidak begitu yang menghiraukan pertanyaan itu. Namun demikian ia menjawab, hanya kami. Padepokan ini dan padepokan para pelarian yang kehilangan induknya dan berkumpul di padepokan yang disebut Randupapak. Namun justru karena itu, maka padepokan Randupapak adalah padepokan yang paling gila yang pernah aku ketahui. Uh, gagak sampir menggeleng, tidak ada orang yang lebih liar dari kalian di sini. Kau kaira aku percaya bahwa ada sekelompok orang yang lebih gila dari kalian? Orang-orang suriantal bukan sejenis kalian. Mereka adalah orang-orang yang tahu diri, em-engenal diri mereka sendiri dan lingkungannya. Itulah agaknya mereka dapat menyesuaikan diri dengan tempat tinggal mereka yang baru. Keborupak termangu em-mangu. Namun tiba-tiba suara tertawanya meledak. Katanya disela-sela tertawanya, Sejak kapan kau mengerti tentang hubungan antara sesama kita? Hi, gagak sampir. Kau jangan em-em-bewal di sini. Bercerminlah di belumbang di belakang padepokan ini. Lihat mukamu yang kasar dan matamu yang liar itu. Gagak sampir mengerutkan keningnya. Namun, kemudian ia pun menjawab, Aku tidak em-engatakan tentang diriku. Tetapi tentang orang-orang suriantal. Orang-orang suriantal adalah orang-orang yang cengeng. Pengecut dan tidak tahu diri. Justru tidak tahu diri. Karena itu, maka kami telah em-menerima ajakannya. Kami akan bersama-sama dengan unsur-unsur yang benar-benar laki-laki Dari padepokan randu papak. Kami rebut padepokan suriantal itu, Dan kita selesaikan pula orang-orang suriantal itu sendiri. Kita akan em-menemukan sebuah padepokan yang baru Yang barangkali lebih pantas dari padepokan kita sendiri, Berkata keborupak. Apakah kami juga dapat ikut merasa menemukan? Jangan bertanya gagak sampir. Anak iblis, gerak keborupak, ikut kami. Kalian akan ikut merasa menemukan. Kalian perlakukan kami seperti orang-orang suriantal. Bertanya gagak sampir. Jika kau berbuat seperti orang-orang suriantal, Maka kalian juga akan kami perlakukan seperti orang-orang suriantal. Jawab keborupak. Gagak sampir mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bertanya, Jika tidak? Tentu saja tidak. Jawab keborupak. Gagak sampir em-emandang ketiga orang kawannya. Lalu katanya kepada keborupak, Besok aku akan pergi. Tunggu sampai pertengahan bulan depan. Jika kau berminat, aku akan datang. Jika ternyata ada tugas lain yang lebih menguntungkan, Aku tidak akan datang. Kau benar-benar setan alasan, Berkata keborupak, Tugas lain yang mana yang kau maksud? Kau dapat merampok, M-M bajak, M-M nyamu-en dan barangkali M-R ampas perempuan kapan saja. Sementara kau dapat hadir di sini sebelum Purnama naik. Lima hari sebelumnya, Karena kami akan berangkat empat hari sebelum Purnama naik. Sehingga dipadepokan Randupapak dan bersama-sama berangkat ke padepokan suriantal. Akan aku pikirkan. Tetapi aku masih M menghitung apa yang akan aku dapat dari perebutan padepokan itu. Tetapi tidak M menutup KM mungkinan bahwa aku akan ikut. Barangkali ada sesuatu yang dapat dirempas di padepokan itu, Berkata gagak sampir. Terserah kepadamu. Itu urusanmu, Berkata keborupak. Tetapi tolong sebutkan, Apakah padepokan Randupapak itu lebih besar dari padepokan ini? Kenapa kalian yang harus singgah di padepokan itu, Bukan padepokan itu yang berangkat lebih dahulu dan singgah di sini, Jika padepokan ini M-M yang lebih besar dan berwibawa, Bertanya gagak sampir. Keborupak mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, Kami M-M perhitungkan waktu. Padepokan ini M-M yang lebih besar dari padepokan Randupapak M. Meskipun beberapa orang pelarian dan sisa-sisa orang-orang suriantal sebagian ada di padepokan itu. Meskipun dengan menampung pelarian-pelarian itu mereka ingin menjadi sebuah padepokan yang besar, Tetapi sebenarnya lah, padepokan ini lebih besar. Tetapi arah perjalanan kamilah yang M-M berikan kemungkinan lain dari wibawa sebuah padepokan. Gagak sampir M-M ngangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lebih lanjut. Bahkan tiba-tiba saja ia berkata, Tanpa perempuan, M-A tak gempo cepat terpejam. Tidurlah jika kau mengantuk. Atau kau ambil kerbau betina itu. Gempol M-M ngerutkan keningnya. Bagaimanapun juga ia M-M biasakan diri dengan sikap dan sifat ia angkasar dan liar, Namun mendengar kata-kata kawannya itu, rasa-rasanya kulitnya masih juga meremang. Namun ia menjawab juga, Persetan, aku M-M ingin tidur. Lebih baik bermimpikan seorang perempuan cantik daripada kerbau betina itu. Keborupak pun tertawa. Katanya, aku sembunyi ikan. Perempuan cantik itu. Kalian dapat mencari sendiri di sepanjang jalan. Demikianlah, Maka Gagak sampir pun akhirnya mendapat kesempatan pula untuk tidur, Meskipun sudah lewat tengah malam. Pagi-pagi, ketika matahari mulai M-M mancarkan sinarnya kededaunan, Gagak sampir dan kawan-kawannya sudah siap untuk berangkat. Keborupak ternyata masih belum bangun ketika matahari mulai M-M manjat langit. Aku akan minta diri, berkata Gagak sampir kepada salah seorang penghuni pada pokan itu. Aku tidak berani M-M bangunkannya, berkata orang. Itu. Kapan biasanya kerbau itu bangun bertanya Gagak sampir. Menjelang tengah hari, jawab orang itu. Gagak sampir mengangguk-angguka. Sebenarnya ia M-M bang agak bimbang. Jika ia tidak menunggunya, mungkin. Akan dapat menimbulkan kecurigaan terhadap maksud kehadirannya di pada pokan itu. Jika ia harus menunggu, itu berarti keberangkatan M-M mereka tertunda sampai menjelang tengah hari. Namun Gagak sampir tidak M-M punya pilihan lain. Ketika kemudian ia menemukan damplak paten, diajaknya orang itu berkeliling pada pokan. Kawan-kawan Gagak sampir pun M-M perhatikan pada pokan itu dengan saksama tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka menduga-duga kekuatan yang ada di pada pokan itu. Ternyata bahwa pada pokan itu M-M memang pantas disebut sarang siluman, karena orang-orang yang ada di pada pokan itu M merupakan orang-orang yang sifat, sikap dan tingkah lakunya M-M memang menggetarkan tengkuk. Bahkan beberapa orang perempuan yang nampak di pada pokan itu pun agaknya adalah iblis-iblis bertina yang liar. Untuk beberapa saat mereka berjalan-jalan berkeliling pada pokan. Namun kemudian mereka pun telah M-M asuki bilik ye yang dipergunakan oleh keborupak menerima para petugas sandi itu di hari sebelumnya. Ia akan segera bangun, berkata damplak paten. Kami ingin berjalan selagi matahari belum terlampau panas, berkata Gagak sampir. Sebenarnya lah, bahwa keborupak tidak terlalu lama. Lagi telah terbangun. Dari biliknya di sebelah ruang itu, terdengar ia mengumpet. Masih sepagi ini kalian telah ribut saja. Kami akan berangkat, berkata Gagak sampir. Berangkat kemana bertanya keborupak. Kami akan minta diri, jawab Gagak sampir, seperti yang aku katakan kemarin. Kami akan M meneruskan perjalanan. Pergilah, berkata keborupak sambil muncul di ruangan itu, datanglah lima hari sebelum purnama. Aku benar-benar mengharap kau datang. Kita akan M-M asuki pada pokan suriantal dan mengambil sendiri apa yang kita inginkan di pada pokan itu. Aku akan M-M ikirkannya, berkata Gagak sampir, jika pekerjaanku selesai, aku akan datang. Petugas Sandi dari lemah warah yang meniebut dirinya Gagak sampir itu pun kemudian meninggalkan pada pokan Manik Wungu bersama ketiga orang kawannya. Sebelum matahari terbenam, mereka telah berada di tempat yang jauh. Karena itu, maka mereka tidak lagi merasa cemas bahwa tingkah laku M mereka akan diketahui oleh orang-orang Manik Wungu. Dalam pada itu, orang yang disebut Gagak sampir itu pun bertanya kepada kawan-kawannya, apakah kita akan melihat-lihat pada pokan Randuk Papa? Tidak banyak gunanya, berkata seorang kawannya, kita sudah mendapat keterangan tentang pada pokan itu. Tidak sebesar pada pokan Manik Wungu. Dengan demikian kita sudah dapat M-M berikan sedikit keterangan tentang kekuatan kedua pada pokan itu. Dengan demikian, maka kedua anak muda dari Bajra setak itu akan dapat M-M perhitungkan kekuatannya. Jika demikian, maka kita dapat segera K-M balik ke lemah warah, berkata petugas Sandi Yeang disebut Gagak sampir itu, semakin cepat semakin baik. Demikianlah, keempat orang itu telah memutuskan untuk kembali K-M lemah warah. Mereka telah M mendapatkan beberapa keterangan Yeang akan dapat M menjadi bahan yang penting bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ternyata bahwa mereka berempat telah menempuh jalan kembali ke lemah warah. Di malam hari mereka berjalan menempuh jalan M-M intas. Mereka ingin segera sampai ke Pakwon untuk dapat M-M berikan laporan tentang pada pokan yang disebut sarang siluman itu. Perjalanan kembali itu agaknya jauh lebih cepat dari saat mereka berangkat. Mereka tidak perlu M-M mancing perhatian orang-orang pada pokan manik bungu lagi. Namun M mereka langsung menuju ke Istana Aku Lemah Warah. Namun perjalanan itu tetap merupakan perjalanan Yeang panjang. Sehingga karena itu, M-A-K keempat orang itu pun datang ke Istana Aku dengan langkah yang letih. Kedatangan keempat orang petugas Sandi itu telah M-M berikan banyak sekali keterangan bagi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Mereka telah M-M berikan gambaran kekuatan pada pokan manik bungu dan sekaligus M-M perkirakan kekuatan pada pokan randu papak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendengarkan keterangan itu dengan saksama. Namun mereka sudah mulai M-M buat perhitungan-perhitungan tentang kekuatan yang akan mereka hadapi, meskipun baru di dalam angan-angan. Aku lemah warah yang ikut mendengarkan keterangan para petugas Sandinya, hanya mengangguk-angguk saja. Namun setelah keterangan itu selesai, maka katanya, pertimbangkan putut-putut muda. Kalian dapat M-M perhitungkan kekuatan kalian. Nah, bukankah kalian ada di antara dua pakuan? Jika kalian M-M merlukan, kalian dapat menghubungi pakuan lemah warah atau pakuan sangling. Namun jika kalian merasa akan dapat mengatasinya sendiri, maka kalian dapat melakukannya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M-M ngangguk-angguk. Namun mereka masih belum dapat mengambil keputusan. Mereka tidak dapat mengatakan, bahwa M-M mereka akan mohon bantuan aku lemah warah atau aku sangling. Namun mereka pun belum dapat M-M menentukan, bahwa mereka akan dapat M-M ngatasi kehadiran padepokan-padepokan itu tanpa bantuan orang lain. Keduanya masih akan berbicara dengan Mahendra dan para pemimpin kelompok dari padepokan bajera setah. Namun terbersih satu sikap, bahwa M-M mereka harus berani tegak berdiri sendiri tanpa M-M menggantungkan kepada orang lain. Namun mereka juga tidak akan M-M menutup kemungkinan untuk bekerjasama dengan siapapun juga menghadapi kekuatan-kekuatan hitam yang mengikatkan diri dalam kelompok-kelompok Y-M besar M-M lempaui kemampuan dari padepokan mereka. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah mohon diri untuk kembali kepada pokannya. Masih banyak yang harus dilakukan menghadapi tingkah orang-orang suriantal yang pernah melarikan diri daripada pokannya itu, namun Y-M kemudian telah menemukan tempat baru yang sesuai dengan perkembangan sikap mereka. Dengan dukungan lingkungan yang baru itu, maka orang-orang Y-M asih saja M-M niebut diri mereka orang-orang dari perguruan suriantal itu ingin kembali dan menguasai padepokan Y-M pernah M-M mereka tinggalkan. Namun agaknya M-M mereka akan menjadi sangat kecewa, karena orang-orang manik wungu ternyata sudah siap untuk M-M binasakan orang-orang suriantal jika usaha mereka merebut padepokan itu berhasil. Bahkan tentu juga orang-orang randu papak, sehingga dengan demikian M-M pada pokan bajerasata akan jatuh ke tangan orang-orang manik wungu sepenuhnya. Baiklah, berkata aku lemah warah, jika kalian M-M merlukan, jangan segan untuk menyampaikannya kepadaku atau kepada kakakmu, aku usangling. Bukan berarti bahwa kau masih belum dewasa, maksudku padepokan yang kau nama bajerasata itu, tetapi dengan pertimbangan kekuatan lawan Y-M sebenarnya. Perguruan yang telah masak sekalipun akan M-M buat perhitungan yang serupa. Mereka akan sama saja dengan M-M bunuh diri jika mereka tidak mau melihat kenyataan apabila hal itu sudah diketahuinya lebih dahulu, bahwa kekuatan lawan berada di luar jangkauan kekuatan sendiri. Terima kasih aku, jawab Mah Isamurti, jika kami M-M merlukan bantuan, maka kami akan datang tanpa M-M rasa segan. Kami M-M memang harus mencari keseimbangan antara harga diri dan kenyataan yang kami hadapi. Apalagi perguruan kami yang masih baru itu, tentu sangat M-M butuhkan bimbingan dan bahkan perlindungan. Namun apabila menurut perhitungan kami, kami akan dapat mengatasi Nia, maka kami akan melakukannya sendiri. Bagus, berkata aku lemah warah. Lalu tetapi ingat, bahwa orang-orang manik wungu telah bergabung pula dengan orang-orang randu papak. Sementara itu, di padepokan randu papak terdapat orang-orang yang datang dari berbagai perguruan yang lain. Dengan demikian maka Bajrasata tidak harus dengan serta-merta merasa dirinya dewasa dan kuat untuk tegak tanpa kerjasama dengan siapapun juga. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk hormat. Mereka M-M memang merasa bahwa masih terlalu banyak kekurangan yang terdapat di perguruan dan padepokannya yang baru. Namun demikian Mahisa Murti M menjawab, Baiklah aku. Kami M-M ucapkan terima kasih sebelumnya. Jika terasa betapa beratnya tekanan yang akan kami alami dengan kehadiran kedua padepokan itu, maka biarlah kami datang kembali untuk mohon batuhan dari aku lemah warah. Jangan segan, berkata aku, ingat. Aku adalah pamanmu, sebagaimana aku sangling adalah kakakmu. Terima kasih, jawab Mahisa Murti sambil. Menundukan kepalanya. Namun dalam pada itu, keduanya benar-benar akan meninggalkan pakuan lemah warah di keesokan harinya. Beberapa kali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengulangi pernyataan terima kasihnya kepada aku lemah warah dan kepada para petugas sandi yang telah berhasil mendapatkan gambaran tentang kekuatan yang akan datang kepada pokan bajera setah. Ketika matahari terbit di hari berikutnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meninggalkan pakuan lemah warah. Aku masih memberikan beberapa pesan agar keduanya tidak merasa segan jika mereka memang memerlukan bantuan. Di sepanjang perjalanan mereka kembali kepada pokan bajera setah, keduanya sempat membuat perhitungan kasar dari kekuatan kedua pada pokan yang akan datang kepada pokan mereka dibandingkan dengan kekuatan yang ada di pada pokan mereka itu. Agaknya orang-orang dari kedua pada pokan yang akan datang kepada pokan kita, emang lebih kuat dari orang-orang kita, berkata Mahisa Murti. Bukan lebih kuat. Tetapi lebih banyak, jawab Mahisa Pukat. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, ya, kau benar. Lebih banyak. Memang lebih banyak bukan berarti lebih kuat. Tetapi bahwa pada pokan mereka disebut sarang siluman, tentu emang punya arti tersendiri. Mahisa Pukat mengangkuk angguka. Tetapi jawabnya, mungkin mereka ditakuti karena kekasaran dan keliaran mereka. Bukan karena emang miliki emodal yang lebih berharga dari kemampuan orang-orang liar itu. Kita emang punya ketahanan jiwani untuk emang pertahankan hak kami. Sedangkan dari segi kewadagan, dinding-dinding pada pokan kami akan menahan mereka, sehingga mereka harus emang berikan korban pertama yang lebih besar. Mahisa Murti tidak emang belantah, perhitungan Mahisa Pukat dapat dimengerti. Namun jika kedua pada pokan itu benar-benar mengerahkan kekuatan mereka, Mahisa Murti emang harus emang buat pertimbangan-pertimbangan lain. Demikianlah, perjalanan mereka kembali ke padepokan bajera setelah tidak menjumpai hembatan apapun juga. Perjalanan yang panjang itu emang cukup melelahkan. Tetapi kedua anak muda itu emang miliki kae tahanan tubuh yang tinggi, sehingga ketika mereka sampai di padepokannya, nampaknya keduanya masih tetap segar. Setelah emang bersihkan dan emang benahi diri, maka keduanya langsung berbicara dengan ayahnya, Mahendra yang menunggunya dengan berdebar-debar. Kalian tidak beristirahat bertanya Mahendra. Kami tidak lelah ayah, jawab Mahisa Murti, yang kemudian langsung menceritakan hasil perjalanannya. Mahendra mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Sambil mengangguk-angguk kecil ia berkata, Yang Maha Agung telah emang beri kalian jalan yang lancar pada tugas kalian. Bahkan atas bantuan iang sangat besar dari aku lemah warah. Ya ayah, jawab Mahisa Murti, bahkan semua tugas yang seharusnya kami lakukan telah dilakukan oleh para prajurit Sandi Lemah Warah. Nah, yang penting bagi kalian adalah emang perhitungkan kekuatan yang ada di padepokan ini dengan kedua padepokan yang akan datang itu. Mungkin padepokan yang disebut sarang siluman itu emang lebih besar dari padepokan yang banyak emang menampung pelarian dari berbagai perguruan itu. Tetapi mungkin pula tidak. Untuk emang buat perhitungan, maka anggap saja bahwa kekuatan kedua padepokan itu sama, berkata Mahondra. Kita sudah emang asang umbul-umbul sendiri sebagai satu perguruan, berkata Mahisa Pukat, kita akan menyelesaikannya sendiri. Seberapapun besarnya kekuatan mereka. Mahisa Murti tersenyum. Katanya, kita belum emang bicarakan kemungkinan KM umkinan yang akan kita tempuh. Kita baru menilai kekuatan lawan. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, tetapi pada saatnya kita tentu akan emang buat perhitungan, seberapa kekuatan yang ada pada kita. Mahendra pun tersenyum pula. Katanya, kau benar. Pada saatnya kita harus membuat perhitungan seperti itu, jika sampai saatnya kita dapat mengalahkan em mereka. Dengan kekuatan kita sendiri. Bukannya kemana kita akan eminta bantuan. Jika demikian, kita untuk seterus niat tidak akan dapat berdiri tegak sebagai satu perguruan yang dewasa, berkata Mahisa Pukat. Mahendra dan Mahisa Murti yang masih saja tersenyum mengangguk-angguk. Dengan nada rendah Mahendra berkata, pada dasarnya aku sependapat dengan kalian. Kenapa hanya pada dasarnya saja bertanya Mahisa Pukat. Mahisa Pukat, berkata Mahendra dengan nada rendah. Yang kita hadapi adalah persoalan yang besar. Karena itu, maka kita tidak dapat mengambil keputusan dalam waktu sekejap atau dalam pembicaraan seperti ini. Kita harus berbicara lebih dalam, bukan saja hanya dasar-dasarnya, tetapi sampai kepada bagian-bagiannya. Nah, jika pada dasarnya aku sependapat, mungkin pada bagian-bagiannya kita berpenderian lain. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun kemudian em-engangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kita akan em-em bicarakan bagian-bagiannya. Tidak perlu sekarang. Biarlah persoalannya mengendap di dalam diri kita. Besok kita berbicara tentang hal ini, jawab Mahendra. Kita kehilangan waktu sehari, berkata Mahisa Pukat. Masih ada waktu, berkata Mahendra. Aku sependapat dengan ayah. Mungkin pikiran kita sekarang masih dipengaruhi oleh suasana perjalanan yang panjang itu, berkata Mahisa Murti pula. Mahisa Pukat tidak dapat em-em aksa ayah dan saudaranya untuk em-em bicarakannya lebih jauh. Betapapun mendesaknya persoalan itu di dalam dadanya, namun ia harus menahan diri sampai hari berikutnya. Sebenarnya lah, mereka sempat em-em ngendapkan persoalan yang mereka hadapi. Mereka sempat melihat dari berbagai sisi untuk mendapatkan keseimbangan sikap yang sebaik-baiknya. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sempat mengingat kembali pesan aku lemah warah serta sikap para petugas sandi. Demikianlah maka ketika mereka di hari berikutnya. Berhadapan dengan seisi padepokan itu, maka em-reka tidak dengan serta em-erta menyatakan sikap dan pendapat em-reka masing-em asing. Kita em-emang menghadapi kekuatan yang besar, berkata Mahisa Murti kepada orang-orang dari perguruan Bajra Seta, tetapi kita tidak perlu berkecil hati. Kita akan menemukan satu care yang paling baik untuk em-engalahkan mereka. Kita yakin bahwa kita berdiri di atas hak kita sendiri, sehingga dengan demikian maka Yang Maha Agung tentu akan melindungi kita semuanya. Apakah yang dikatakan oleh orang yang mengaku orang perguruan Suryantal itu benar bertanya seorang di antara mereka? Mahisa Murti em-enggeleng. Katanya, tidak seluruhnya benar. Tetapi bahwa akan ada tamu di padepokan ini agaknya em-emang benar. Karena itu, kita harus bersiaga. Mereka akan meniarang kak Ita bertanya seorang Ye yang lain. Lalu, dengan kekuatan dari tujuh padepokan? Itulah yang tidak benar, jawab Mahisa Murti. Ye yang sudah kami ketahui, mereka akan datang bersama dari dua padepokan. Lalu, apa yang harus kami lakukan bertanya seorang pemimpin kelompok? Kami baru em-em bicarakannya. Yang penting adalah, bahwa kita harus menempa diri, jawab Mahisa Murti. Nampaknya orang-orang padepokan bajerasata masih belum pas dengan jawaban-jawaban itu. Namun kak emudian Mahisa Murti telah berkata, tunggulah barang satu dua hari. Semuanya akan menjadi jelas. Orang-orang itu tidak dapat em-em maksa untuk em mendapat keterangan lebih banyak. Tetapi em-em mereka percaya bahwa pimpinan em-em mereka akan berbuat sebaik-baiknya. Namun dalam pada itu Mahisa Murti pun berpesan, tetapi ingat. Apa yang kita ketahui ini adalah rahasia. Jika pihak lain mendengar bahwa kita telah em-em mengetahui sebagian dari rencana mereka, maka rencana itu akan dirubah sehingga mungkin justru akan menyulitkan kita sendiri. Mungkin mereka akan melakukan langkah-langkah di luar dugaan tanpa dapat kita atasi lagi. Orang-orang pada pokan Bajra setak itu mengangguk-angguk. Mereka em-emnya dari kebenaran pesan pemimpin mereka, sehingga karena itu em mereka pun telah bertekad untuk merahasiakannya, terutama kepada orang-orang di luar pada pokan mereka. Seperti yang diperintahkan oleh Mahisa Murti dari Mahisa Pukat, maka sebelum em mereka tahu pasti apa yang akan mereka lakukan, maka yang segera dapat mereka kerjakan adalah menempa diri. Latihan-latihan menjadi lebih sering dan lebih berat, karena menurut keterangan yang em mereka dengar, yang akan datang adalah lawan yang kuat dan besar. Dalam pada itu, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahendra telah em mencoba untuk em mecahkan persoalan yang akan mereka hadapi itu. Apa yang sebaiknya mereka lakukan menghadapi kekuatan yang menurut gambaran dari para petugas Sandi sebagaimana em mereka lihat pada pada pokan Manik Wungu dan KM Ungkinan pada pada pokan Randu Papak, lebih besar dari kekuatan yang ada pada pada pokan Bajra setak. Namun sebagaimana pendapat Mahisa Pukat, sebaiknya em mereka tidak menggantungkan bantuan dari orang lain. Baiklah, berkata Mahendra, aku yakin akan keberanian kalian. Aku pun yakin akan kemampuan orang-orang Bajra seta, meskipun em mereka akan berhadapan dengan siluman sekalipun. Karena itu, MAK kalian harus berusaha mengurangi kekuatan mereka, sehingga akhirnya kekuatan yang akan sampai di pada pokan ini tidak terlalu jauh melampaui kekuatan Ye yang ada di sini. Apa yang baik kami lakukan bertanya Mahisa Pukat. Kalian harus MNI iapkan sepasukan prajurit Ye yang terpilih. Kalian harus melatihnya dalam waktu dekat untuk melakukan perlawanan tersembunyi, jawab Mahendra. Aku kurang tahu maksud ayah, desis Mahisa Pukat. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Mahisa Pukat menjadi tidak sabar menunggu penjelasan ayahnya. Karena itu, maka ia pun telah mendesak, ayah, beri aku penjelasan. Apakah Ye yang sebenarnya ayah maksudkan dengan perlawanan tersembunyi itu? Justru kita berhadapan dengan segerombolan siluman. Mahendra memandang kedua anaknya itu berganti-ganti. Namun M memang terbayang keraguan-raguan di sorot matanya. Tetapi ia tidak dapat sekedar menggenggam pendapatnya sementara kedua anaknya mendesak untuk mengetahuinya betapapun ia merasa ragu. Karena itu maka katanya KM Udian, anak-anakku. Kalian harus bertanya berulang kali kepada diri sendiri, apakah kalian sanggup melakukannya atau tidak? Mahisa Pukat benar-benar tidak sabar, sehingga di luar sadarnya ia telah beringsut maju. Katanya, bertanya kepada diri sendiri tentang apa? Satu hal yang perlu kalian perhatikan adalah perjalanan pasukan kedua pada pokan itu, berkata Mahendra, kalian dapat MM bayangkannya. Ada dua malam atau bahkan. Mungkin tiga malam yang kalian dapatkan pada perjalanan mereka itu. Jika yang satu malam mereka berada di padepokan randu papak, maka yang dua malam berikutnya mereka berada di perjalanan. Nah, perhitungkan, apa yang dapat kalian lakukan di malam hari itu selama M mereka berhenti di perjalanan. Kalian akan dapat mengurangi jumlah mereka. Namun kalian tidak akan berhadapan langsung dengan mereka. Wajah Mahisa Pukat menjadi tegang. Dengan nada rendah ia bertanya, apakah itu bukan satu sikap yang licik? Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita akan dapat menilai dari beberapa sisi. Jika mereka datang dengan kekuatan lebih dari satu padepokan untuk melawan satu padepokan tidak dapat dinilai sebagai satu langkah yang licik. Sementara kau emang anggap bahwa karena kita sudah mendirikan umbul-umbul sendiri sebagai satu perguruan maka tidak sepantasnya kita bukan saja menggantungkan diri tetapi berhubungan atau katakanlah kerjasama dengan perguruan lain pun dianggap sebagai emang persempit harga diri kita serta perguruan ini. Mahisa Pukat termangu-mangu sejenak. Sementara Mahendra berkata selanjutnya, jika setiap langkah emang menjadi pantangan, maka kita tidak akan melangkah satu tapak pun. Justru karena kita terlalu menyanjung harga diri itu sendiri. Mahisa Pukat masih saja termangu-mangu. Namun sementara itu Mahisa Murti berkata, apa yang dapat kita lakukan di malam hari itu ayah? Menirgap mereka selagi mereka lengah? Ya. Menirgap mereka, kemudian menghilang. Demikian pula malam berikutnya, jawab Mahendra, tetapi di malam berikutnya mereka tentu sudah lebih bersiaga. Karena itu, maka di malam pertama kalian harus berhasil mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya. Kalian tidak perlu MM bunuhnya. Asal saja kalian MM buat mereka tidak berkemampuan lagi untuk bertempur di hari-hari berikutnya. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya, aku mengerti dan aku dapat membayangkan apa yang terjadi. Dengan demikian, maka mereka akan datang kepada pokan ini. Dengan kekuatan Iye Ang susut. Sementara pasukan kita akan mendahului mereka kembali kepada pokan. Tanda petik. Mahendra tersenyum sambil mengangguk-angguk. Dengan nada tinggi ia berkata, nah, apa lagi? Mahisa Pukat pun mengangguk-angguk pula. Katanya, agaknya care itu lebih baik ditempuh daripada minta bantuan kepada siapapun juga. Nah, jika DM ikian kalian harus mulai sejak sekarang, berkata Mahendra. Mulai apa bertanya Mahisa Pukat. Kalian harus MMI milih sekelompok orang terbaik. Kalian harus mengadakan latihan-latihan secara bersungguh-sungguh, karena waktu kalian yang singkat, berkata Mahendra. Latihan bertempur di malam hari bertanya Mahisa Pukat. Ya, meniarang dan kemudian M menghilang. Karena itu kalian harus berlatih MMI bidik dalam kegelapan. Menyusup di antara gerumbul-gerumbul liar. Bersembunyi di antara pepohonan dan care-care yang lain. Yang mungkin harus dilakukan dalam perang seperti itu, berkata Mahendra. Apa saja yang kita pelajari bertanya Mahisa Pukat. Lakukanlah lebih dahulu. Nanti kau akan tahu, apa saja. Yang kalian perlukan, jawab Mahendra. Mahisa Pukat M.M. ngangguk-angguk pula. Ia mulai MMI ikirkan dengan sungguh-sungguh care yang dikatakan oleh ayahnya itu. Demikianlah, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun telah M.M. milih beberapa kelompok orang terbaik dari perguruan Bajra seta. Di malam hari, mereka harus bersiap untuk mengadakan latihan. Latihan di malam hari bertanya salah seorang di antara mereka. Ya, kita akan mengadakan latihan khusus di malam hari, jawab Mahisa Murti. Memang agak lain dari kebiasaan mereka. Mereka M.M. pernah juga berlatih di malam hari, tetapi sekedar. Untuk mendapatkan satu pengalaman, jika M.M. Mereka benar-benar terpaksa bertempur di malam hari. Tetapi agaknya latihan yang akan diadakan di malam hari itu, bukan sekedar untuk mendapatkan pengalaman. Demikianlah, maka pada saat ia yang sudah ditentukan, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.M. bawa beberapa kelompok orang-orangnya keluar daripada pokan. Mereka menyusuri jalan-jalan sempit menuju ke pinggir hutan. Namun ternyata di malam pertama itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hanya M.M. bawa mereka menelusuri tempat-tempat I.M. gelap, yang sulit dilalui dan M.M. nyusup di antara pepohonan hutan I.M. meskipun tidak terlalu pepat, tetapi cukup rumit. Baru di malam kedua, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. merintahkan orang-orangnya M.M. bawa busur dan anak panah. Tetapi mereka tidak lagi berjalan menyusuri jalan-jalan sempit. Meniusup hutan di antara pepohonan, namun ternyata Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.M. bawa mereka berlatih M.M. bidik di dalam gelapnya malam. Di malam ketiga, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mulai dengan latihan-latihan I.M. lebih berat. Mereka harus menyusup di antara pepohonan sambil M.M. bidik sasaran-sasaran I.M. tidak ditentukan. Mereka dapat melepaskan anak panah ke sasaran I.M. manapun yang ingin mereka kenai. Namun di hari berikutnya, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.M. niiapkan sasaran-sasaran I.M. ditentukan. Mereka telah M.M. asang sasaran I.M. dibuat dari batang-batang pisang. Ketika kemudian malam turun, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.M. bawa beberapa kelompok di antara orang-orang bajeraseta yang terpilih itu untuk M.M. nyusup di seputar sasaran dan M.M. ngenai sasaran itu dengan anak panah mereka. Tetapi latihan-latihan itu tidak terhenti sampai malam itu. Untuk selanjutnya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.M. bawa mereka ke dalam latihan-latihan yang semakin berat. Mereka bukan saja dilatih untuk M.M. memanah sasaran di malam hari. Tetapi M.M. mendapat latihan untuk menyusup ke tempat yang sudah ditentukan. Menilinap di antara pohon-pohon perdu, merayap M.M. mendekati sasaran. Namun kemudian dengan cepat M.M. menghilang menghindari benturan kekuatan langsung dengan lawan I.M. menjadi sasaran. Dengan sadar orang-orang Bajra setak itu berlatih untuk turun ke dalam satu perlawanan I.M. yang tidak langsung atas satu kekuatan yang besar. Dengan demikian M.M. memang diperlukan, bukan saja kekuatan dan keterampilan ilmu, tetapi juga kesiagaan Jiwani. Waktu kita tidak banyak, berkata M.M. Isamurti, karena itu kita harus M.M. manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan perhitungan yang demikian, maka di malam hari latihan-latihan M.M. menjadi semakin berat. Namun di siang hari, mereka dapat beristirahat hampir mutlak untuk menjaga agar mereka justru tidak menjadi terlampau letih, sehingga ketika saatnya datang, mereka sudah tidak M.M. punyai tenaga lagi. Sementara latihan-latihan berlangsung terus, Mah Endera telah berbicara dengan Mah Isamurti dan Mah Isapukat tentang pelaksanaan dari perlawanan Yeang tidak langsung itu. Kalian akan melakukannya di daerah Pakuon Lemahwarah, berkata Mah Undera. Tidak perlu di daerah Lemahwarah, berkata Mah Isha. Pukat, kita dapat melakukannya di luar. Menurut perhitungan, mereka akan bermalam satu malam di Padepokan Randupapak, satu malam di daerah Lemahwarah dan satu malam terakhir, tetap masih di daerah Lemahwarah meskipun M.M. menjadi lebih dekat dengan Padepokan ini. Kau kira Padepokan ini terletak di mana bertanya Mah Undera? Mah Isamurti dan Mah Isapukat menarik nafas dalam. Dalam. Agaknya M.M. demikian. Orang-orang itu akan berhenti dan bermalam di daerah Lemahwarah. Dengan demikian maka menurut Nalar, mereka harus seminta izin kepada Aku Lemahwarah jika mereka tidak ingin terjadi salah paham dengan para prajurit Lemahwarah. Jika pasukan Bajra setak itu yang memasuki Lemahwarah untuk berusaha melakukan perlawanan terhadap piring-iringan pasukan Y.M.M. menuju kepada Pokan mereka, dan kemudian terjadi pertempuran di lingkungan Lemahwarah serta diketahui oleh para petugas Lemahwarah, mungkin akan terjadi persoalan Y.M. tidak dikehendaki. Ketika hal itu kemudian dibicarakan, M.A.K. Mah Undera pun berkata, karena itu, M.A.K.M.A.U. tidak mau kalian harus seminta izin untuk melakukan hal itu kepada Aku Lemahwarah. Kalian tidak minta bantuan. Tetapi minta izin. Meskipun izin itu sendiri merupakan bantuan yang sangat besar artinya, ternyata Mah Isamurti dan Mah Isapukat M.A.M. tidak dapat berbuat lain. Mereka M.A.M. harus menghadap Aku Lemahwarah untuk minta izin M.A.K.M. melakukan perlawanan tidak langsung terhadap M.A.K.M. M.A.M. ini erang pada Pokan Bajra serta. Kami akan menghadap Aku Lemahwarah A.I.A.H. berkata Mah Isamurti kemudian, tetapi kami akan melakukan latihan-latihan I.A.M. lebih baik lebih dahulu. Waktunya terserah kepada kalian, kalian tidak terlambat, berkata Mah Undera. Demikianlah, Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah. M.A.M. buat latihan-latihan mereka M.A.M. menjadi semakin keras. Mereka telah berlatih sebagaimana mereka harus berbuat di lingkungan dan medan I.A.M. semakin berat. Namun dengan demikian, mereka menjadi semakin matang M.A.M. menghadapi tugas yang khusus itu. Ketika waktunya semakin dekat, serta latihan-latihan sudah menjadi semakin mapan, maka Mah Isamurti dan Mah Isapukat telah pergi ke Lemahwarah untuk mohon izin melaksanakan rencananya. Ketika hal itu disampaikan kepada Aku Lemahwarah, maka sambil tersenium Aku itu berkata, Aku hargai sikap kalian. Kalian bukan saja ingin menyelesaikan masalah kalian dengan kekuatan kalian sendiri, tetapi kalian ternyata menemukan kere yang mengagumkan. Bukan kami Aku, jawab Mah Isamurti. Jadi siapa bertanya Aku Lemahwarah? Ayah menunjukkan jalan itu kepada kami, jawab Mah Isamurti dengan jujur. Aku Lemahwarah tersenyum sambil menepuk bahu kedua anak muda itu berganti-ganti. Katanya, kalian M.A.M. mengagumkan. Lebih dari segala macam tingkat ilmu yang kalian miliki, kalian adalah anak-anak muda yang berani, berpendirian kuat dan jujur. Keduanya tidak menjawab. Yang M.A.M. mereka tunggu adalah izin Aku atas rencana mereka. Namun sejenak kemudian Aku itu berkata, Baiklah, anak-anak muda, aku tidak berkeberatan dengan rencanamu. Tetapi agar tidak mudah terjadi salah paham, maka akan aku seratakan bersama pasukanku, sekelompok prajurit sandi yang akan dapat menjernihkan setiap persoalan yang mungkin timbul dengan prajurit-prajuritku, karena kalian berada di lingkungan pengawasan para prajurit peronda lemah warah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk hormat. Namun sebelum mereka menjawab Aku telah mendahului, tetapi jangan kau anggap bahwa dengan demikian kami akan M.A.M. berikan bantuan kepada kalian. Kami hanya sekedar M.A.M. berikan kemungkinan yang lebih luas bagi gerak pasukan kalian agar tidak terjadi kesulitan dengan prajurit lemah warah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak dapat menjawab. Lain kecuali mengucapkan terima kasih. Aku akan menyiapkan sekelompok prajurit sandi yang terlatih untuk bertempur sebagaimana Kere Yeang kau kehendaki. Dalam waktu yang dekat, mereka akan mendapatkan latihan-latihan yang akan mengingatkan M.A.M. kembali atas kemampuan mereka itu. Kami mengucapkan terima kasih Yeang tidak terhingga. Setiap kali kami telah mendapatkan bantuan Yeang tidak terhitung besarnya, sehingga sebenarnya lah kami tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan Aku, berkata Mahisa Murti. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah dapat M.A.M. persiapkan segala galanya Yeang diperlukan. Mereka dapat M.A.M. persiapkan pasukannya di wilayah lemah warah sebagaimana izin yang telah diberikan oleh Aku. Pada hari Yeang sudah diperhitungkan, maka pasukan Bajra seta Yeang terpilih telah meninggalkan pada pokan dengan diam-diam, justru di malam hari. SM mentara M.A.M.R.K. yang masih tinggal berada di bawah pimpinan Mahondra. Jika usaha Mahisa Murti dan Mahisa Pukat gagal, maka M.A.M.R.K. harus segera kembali kepada pokan M.A.M. mendahului arus pasukan lawan. Atau jika tidak mungkin, mereka harus bersiap dan menyerang pasukan lawan selagi mereka menempis masuk kepada pokan. Demikianlah, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.A.M. buat perhitungan Yeang sebaik-baiknya atas segala kemungkinan. Jika pasukan dari kedua pada pokan itu berangkat dari Randu Papak, maka mereka akan dapat M.A.M. perkirakan, pasukan itu akan mengambil jalan yang mana menuju kepada pokan Bajra seta. Mereka tentu tidak akan M.A.M. ngambil jalan yang mungkin diketahui apalagi bertemu dengan para prajurit lemah warah yang sedang meronda. Dengan DMI Kian, maka pasukan Bajra seta yang telah dilengkapi dengan sekelompok prajurit sandi dari lemah warah, telah M.A.M. nunggu di tempat yang menurut perhitungan akan dilalui pasukan itu pada jarak satu hari perjalanan. Namun demikian, beberapa orang petugas khusus dari Bajra seta dan prajurit sandi dari lemah warah telah dipasang di tempat-tempat tertentu untuk mengamati perjalanan pasukan itu. Ternyata kecermatan perhitungan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.A.M. berikan arti Yeang besar. Para pengamat telah dapat mengetahui arah pasukan dari pada pokan Manik Wungu dan Randu Papak. Seorang di antara mereka telah M.A.M. memasuki perkemahan pasukan Bajra seta dan langsung M.A.M. berikan laporan tentang gerakan pasukan yang diamatinya. Jika demikian, jarak kita tidak terlalu jauh, berkata Mahisa Murti. Ya, jawab pengamat itu, mereka menuju ke hutan kecil di seberang sungai. Seorang kawan akan melaporkan jika pasukan itu sudah menentukan tempat untuk berhenti. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pun kemudian telah M.A.M. persiapkan pasukannya. Dari para petugas Sandi lemah warah, M.A.M. mendapat keterangan tentang lingkungan. Bahkan para petugas Sandi itu sudah siap berada di antara pasukan Bajra seta dalam segala rencananya, sehingga mereka telah M.A.M. menjadi bagian dari kebulatan pasukan Bajra seta itu. Ketika M.A.M. turun dan M.A.M. menjadi semakin kelam, maka laporan Y.A.M. ditunggu itu pun datang. Memang seperti yang diperhitungkan, pasukan Manik Wungu telah berhenti tidak terlalu jauh dari perkemahan orang-orang daripada pokan Bajra seta itu. Dengan cepat orang-orang Bajra seta itu pun telah bergerak. Mereka telah M.A.M. ngirimkan beberapa orang disertai para petugas Sandi Y.A.M. menunjukkan jalan yang paling baik bagi gerak pasukan Bajra seta itu, telah mendahului untuk mengamati keadaan. Mereka harus mengambil langkah bagi pasukan Bajra seta Y.A.M. akan melakukan satu gerakan yang khusus. Dengan sangat hati-hati mereka bergerak. Merayap di gelapnya malam, mendekati pasukan yang besar yang sedang beristirahat. Setelah M.A.M. buat beberapa perhitungan tentang keadaan pasukan Y.A.M. sedang beristirahat itu, tentang kelompok-kelompok yang berserakan serta beberapa tempat penjagaan, maka para petugas itu telah kembali untuk M.A.M. berikan laporan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan sangat berhati-hati M.A.M. perhatikan setiap bagian dari laporan itu. Namun untuk M.A.M. yakinkan diri, apa yang akan mereka lakukan, maka mereka telah langsung mendekati pasukan Manik Wungu dan pasukan Randu Papa itu. Dari pengamatan langsung itu mereka mengetahui, bahwa pasukan kedua Padepokan yang akan merebut kedudukan mereka itu adalah pasukan yang kuat. Beberapa saat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat masih M.A.M. buat pertimbangan-pertimbangan dengan pemimpin sekelompok pasukan Sandi yang dikirim oleh lemah warah itu. Di antara M.A.M. mereka adalah orang yang disebut Gagak Sampir, yang telah datang kepada Pokan Manik Wungu bersama beberapa orang petugas yang lain. Baru setelah mereka M.A.M. nemukan kebulatan sikap, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.A.M. merintahkan pasukannya mulai bergerak. Dengan petunjuk-petunjuk dan perintah-perintah yang lengkap dan terperinci, maka pasukan Bajra setelah itu telah melakukan satu gerakan yang M.A.M. merupakan satu tugas yang berat. Namun Mahisa Murti masih juga M.A.M. berikan pesan, kita tidak tahu, apakah kita masih berkesempatan untuk kembali kepada Pokan kita. T.E. tapi apa yang kita lakukan ini, meskipun di tempat yang jauh, namun tetap merupakan kesetiaan kita bagi perguruan dan pada Pokan kita. Tidak seorang pun yang menjawab. Namun mereka M.A.M. memang telah bertekad bulat untuk melakukan tugas itu sebaik-baiknya. Sementara itu Mahisa Pukat pun M.A.M. berikan pesan pula, satu hal yang harus kita pegang teguh. Sasaran kita tidak boleh M.A.M. mengetahui siapakah kita sebenarnya. Jika kita terpaksa M.A.M. menjadi tawanan mereka, maka kita harus tabah untuk mengalami tekanan agar kita M.A.M. berikan pengakuan. Karena itu, M.A.K. jangan lupa. Kita sudah bersetuju, bahwa kita bukan berasal daripada Pokan Bajra setelah, tetapi sebagaimana kita sepakati, bahwa kita adalah prajurit yang mendapat perintah dari Senopati Pakuon Lemahwarah untuk mengetahui dan menghancurkan orang-orang yang dengan diam-diam menyusup ke dalam wilayah Pakuon Lemahwarah, sebagaimana justru disarankan oleh aku. Kita tidak saja diizinkan untuk melakukan gerakan ini di dalam wilayah Lemahwarah, namun kita juga diizinkan untuk mengaku bahwa kita adalah prajurit-prajurit Lemahwarah dalam tugas khusus. Apapun yang terjadi atas diri kita, kita bukan orang-orang Bajra setelah, M.A.M. Pukat pun berhenti. Sejenak. Lalu ia pun berkata pula, Tetapi yang terbaik adalah yang kita rencanakan. Jangan ada seorang pun yang jatuh ke tangan mereka. Mati atau hidup. Setiap kelompok berkewajiban untuk M.A.M. bawa semua anggota kelompoknya kembali ke TMPT ini, hidup, mati ataupun terluka parah. Semua orang dalam pasukan Y.A.M. sudah siap itu mengangguk-angguk kecil. Mereka telah menggenggam kesanggupan untuk melakukannya. Apapun yang akan terjadi atas diri mereka masing-masing. Demikianlah, maka pasukan itu pun mulai bergerak serentak. Namun mereka tidak menempuh satu arah perjalanan. Seluruh pasukan itu dibagi dalam beberapa kelompok. Di setiap kelompok terdapat pasukan Sandilemahwarahye yang benar-benar menguasai medan yang akan M.A.M. hadapi. Senjata utama mereka adalah busur dan anak panah. Mereka tidak akan mendekati sasaran untuk bertempur dalam jarak gapai pedang jika tidak terpaksa. Tetapi mereka akan melumpuhkan lawan-lawan M.A.M. dengan serangan dari jarak jauh, dan kemudian M.A.M. menghilang di gelap Nia malam. Beberapa di antara mereka, di samping busur dan anak panah, telah M.A.M. bawa pula pisau-pisau kecil yang dapat mereka lontarkan kepada lawan-lawan mereka pada jarak yang lebih pendek dari jarak yang dapat dicapai oleh lontaran anak panah dari busurnya. Beberapa saat, setelah mereka M.A.M. berangi sungai, mulailah mereka merayap di antara semak-semak dan pepohonan. Mereka telah berusaha untuk M.A.M. menjadi samar bukan saja karena gelapnya malam, tetapi juga sikap dan langkah mereka. Warna pakaian yang gelap pula serta kemampuan untuk menghindarkan tubuh M.A.M. dari bunyi sentuhan-sentuhan I.A.M. kasar. Beberapa saat K.A.M. mudian, mereka benar-benar telah mendekati sasaran. Bagaimanapun juga M.A.M. rasa jantung mereka berdetak semakin cepat. Meskipun M.A.M. punya pengalaman yang luas, serta latihan-latihan yang berat, namun menghadapi keniatan itu, M.A.M. memang menjadi berdebar-debar. Apalagi mereka sudah diberitahu. Pula bahwa orang-orang yang akan M.A.M. menjadi sasaran M.A.M. adalah orang-orang I.A.M. dianggap sebagai siluman-siluman yang sangat berbahaya. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat selalu berkata, mereka adalah orang-orang I.A.M. kulit dagingnya dapat ditemis bedor anak panah serta tajamnya pisau-pisau kecil mereka. Mereka sama sekali tidak M.A.M. punya kelebihan apapun juga kecuali bahwa mereka tidak mengenal adab, unggah-ungguh dan adat hubungan antara sesama. Mereka berbuat apa saja yang ingin M.A.M. lakukan, bahkan dengan kasar dan liar, pesan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, karena itu, jangan anggap mereka lebih baik dari kalian. Untuk beberapa saat orang-orang dari perguruan Bajra, setak itu menunggu. Mereka menantikan isyarat I.A.M. akan diberikan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Bukan isyarat sendaran atau panah api. Namun mereka akan M.A.M. perdengarkan suara burung bence di beberapa arah. Tetapi tidak boleh M.A.M. nimbulkan kesan, bahwa suara burung itu bukan suara burung sewajarnya. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.A.M. perhitungkan bahwa setiap orang telah berada di tempat masing M.A.S.ing, M.A.K.I. syarat itu pun telah terdengar. Suara burung bence yang M.A.M. mecah sepinya malam. Suara yang terdengar di satu tempat itu, tidak segera disahut oleh suara yang lain. Tetapi baru beberapa saat kemudian terdengar pula suara burung itu, seakan-akan burung bence itu telah terbang berpindah tempat dari satu batang pohon ke pohon ia yang lain. Orang-orang bajera seta M.A.M. memang tidak M.A.M. butuhkan isyarat terlalu banyak. Suara burung bence di dua tempat itu, yang terdengar nyaring dalam kesetian malam, telah didengar oleh setiap orang yang seakan-akan telah mengepung perkemahan orang-orang pada pokan manik wungu dan randu papak. Namun menurut perhitungan M.A.M. reka, orang-orang yang berada dalam perkemahan itu M.A.M. memang merupakan kekuatan yang sangat besar. Tetapi tidak seorang pun yang bermimpi, bahwa pada jarak M.A.M. masih sedemikian jauh, orang-orang bajera seta justru telah meniongsong M.A.M. reka. Demikian suara isyarat itu terdengar oleh orang-orang dari perguruan bajera seta dan para petugas sandi dari lemah warah, M.A.M. reka pun segera mulai bergerak. Tidak terdengar suara pasukan Yeang berderap. Tidak pula terdengar teriakan yang bagaikan meruntuhkan langit. Namun yang kemudian terdengar adalah desing anak panah yang terlepas dari busurnya. Tidak terlalu keras. Namun dari beberapa arah. Beberapa orang Yeang bertugas berjaga-jaga, dan sedang duduk di sekeliling perapian tidak sempat terkejut, karena tiba-tiba saja lembung, punggung atau dada mereka telah tertem disanak panah Yeang dilepaskan dari jarak Yeang tidak terlalu jauh. Sehingga dengan demikian, maka pada umumnya mereka tidak sempat mengaduh karena ujung, anak panah itu telah M. menggapai jantung. Ketika orang-orang Yeang bertugas itu telah terpelanting jatuh, M.A.K. orang-orang perguruan bajera seta itu M. rayap semakin dekat. Mereka telah M.M. bidik orang-orang yang sedang tidur nianyak. Mula-mula mereka M.M. perhitungkan kelompok-kelompok dari orang-orang Yeang akan menjadi sasaran. Beberapa orang di antara mereka pun telah melepaskan anak panah bersama-sama. Namun akhirnya, serangan itu diketahui juga setelah jatuh ke Orban semakin banyak. Pada satu saat seseorang yang terkena panah tidak tepat di jantung telah sempat berteriak. Orang-orang yang sedang beristirahat itu pun terbangun. Mereka mula-mula tidak menyadari apa yang terjadi. Peristiwa itu berlangsung demikian cepatnya. Justru pada saat-saat yang demikian, anak panah telah menyerang mereka bagaikan hujan dari segala arah. Seakan-akan setiap batang pohon dan setiap gerumbul dan semak-semak telah menyerang mereka dengan anak panah. Beberapa orang berteriak kasar. Mereka mengumpet dengan kata-kata kotor. Dengan serta-merta mereka pun telah menarik senjata masing-masing. Namun mereka tidak segera tahu di manakah lawan mereka bersembunyi, sementara anak panah lawan menghujan tidak henti-hentinya. Namun ternyata ada juga orang yang masih sempat berpikir meskipun agak terlambat. Seorang tua yang dianggap sebagai guru dan pimpinan pada pokan manik wungu pun berteriak, cepat, cari perlindungan. Orang-orang manik wungu dan randu papak pun telah berusaha untuk berada di bayangan pepohonan. Tetapi mereka, benar-benar tidak mengerti di mana lawan mereka itu bersembunyi. Cari seperti itu emang sudah diperhitungkan oleh orang-orang bajera setah. Karena itu, maka mereka telah emang pergunakan cari yang lebih berbahaya. Namun keberhasilan mereka pada langkah pertama mendapat emem buat emereka eme menjadi semakin berani, karena eme menurut anggapan mereka, cari yang emereka teempuh adalah cari yang ternyata benar. Orang-orang bajera setah menjadi semakin mendekat. Dengan anak panah yang siap dibusur, emereka eme eme asuki lingkungan orang-orang yang sedang kaya bingungan itu. Setiap mereka bertemu dengan seseorang, maka mereka telah menyapanya dengan kata-kata sandi. Jika orang itu tidak menjawabnya dengan benar, maka tanpa ampun lagi, anak panah yang sudah siap dibusur itu akan meluncur menempis jantung. Sebaliknya, jika seseorang menyapa salah seorang daripada pokan bajera setah yang menyusup di antara emereka tidak dengan kata-kata sandi, maka pertanyaan itu akan dijawab dengan tusukan anak panah di dada mereka. Dengan demikian maka kelompok-kelompok orang daripada pokan bajera setah yang dilengkapi dengan sekelompok petugas sandi yang terbagi di antara kelompok-kelompok pasukan daripada pokan bajera setah itu telah dapat mengacaukan pasukan yang jauh lebih besar. Bahkan ujung-ujung anak panah telah eme eme bunuh dan melukai sejumlah dari antara mereka. Bahkan ketika para pemimpin daripada pokan manik wungu dan randu papak berhasil menguasai orang-orang. Mereka dan meneriakan aba-aba, maka orang-orang bajera setah itu masih berada di antara mereka. Mereka tidak lagi eme eme pergunakan busur dan anak panah karena jarak yang semakin dekat, serta waktu yang semakin eme eme buru. Namun mereka telah eme melontarkan pisau-pisau kecil yang eme nyambar leher, dada dan lambung. Namun orang-orang bajera setah itu tidak mau terjebak di dalam lingkungan pasukan lawan. Karena itu, maka ketika orang-orang manik wungu dan orang-orang randu papak menjadi semakin mapan, maka beberapa buah anak panah sendaran telah terbang di udara sebagai isyarat bahwa orang-orang bajera setah harus meninggalkan lingkungan lawan. Ternyata bahwa latihan-latihan ia yang matang, benar-benar eme eme berikan tuntutan bagi mereka. Dalam waktu dekat, maka kelompok-kelompok terkecil dari orang-orang bajera setah telah sempat menghitung kawan eme mereka masing-masing, sehingga mereka dapat kembali ke pangkal mereka dengan utuh. Memang ada beberapa orang yang terluka, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang tertinggal, apalagi tertawan. Sungguh satu hasil yang gemilang, berkata Mah Isamurti. Pemimpin petugasan dilemah warah yang diperbantukan itu pun eme nyahut, hampir tidak masuk akal, bahwa tidak seorang pun yang hilang di antara kita. Kita telah mengejutkan eme mereka, sementara mereka benar-benar lengah, karena eme mereka tidak eme ngira bahwa kita akan meniarang eme mereka pada jarak yang demikian jauhnya, berkata Mah Isapukat. Yang lain mengangguk-angguk. Memang keberhasilan mereka sebagian besar adalah karena kelengahan sasaran mereka. Baiklah, berkata Mah Isamurti, kita wajib mengucap syukur kepada Yang Maha Agung yang telah melindungi kita semuanya. Namun kawan-kawan kita yang terluka, lebih-lebih yang parah, harus segera mendapat perawatan. Namun dalam pada itu Mah Isapukat pun berdesis, tetapi apakah tempat ini cukup aman bagi kita? Aku kira cukup, berkata pemimpin petugas Sandi dari lemah warah itu, tempat ini telah dipisahkan oleh sebuah sungai yang bertebing tinggi. Mereka tidak akan mencari kita sampai ke tempat ini. Mereka tidak akan menuruni tebing dan naik jurang dalam gelapnya malam dan licinnya batu padas di tebing. Tetapi jika ada di antara Mereka yang ahli menelusuri jejak, maka Mereka agaknya akan sampai ke tempat ini, berkata salah seorang pemimpin kelompok dari pasukan Bajra Setah. Memang mungkin pula. Tetapi kita telah meniabrangi sebuah sungai. Kita sudah berjalan dalam air beberapa puluh langkah, sehingga akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukan kembali jejak kami, sahut pemimpin petugas Sandi itu. Tetapi ia pun kemudian berkata, meskipun demikian, jika tempat ini dianggap berbahaya, maka kita akan dapat yang meninggalkan tempat ini bergeser beberapa ratus tonggak. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat termangu-mangu. Menurut keduanya tempat ini emang sudah cukup aman. Namun Mahisa Murti pun kemudian berkata, baiklah. Kita akan berpindah tempat. Kita harus bergeser tanpa meninggalkan jejak. Jika kita masih juga meninggalkan jejak, maka kita tidak perlu meninggalkan tempat ini. Orang-orang yang mendengarkan pendapat itu. Mengangguk-angguk. Mereka setuju bahwa mereka harus berusaha untuk menghapuskan jejak jika mereka berniat untuk bergeser dari tempat itu. Meskipun orang-orang bajera setak itu emang rasa letih dan ingin segera beristirahat, namun mereka tidak dapat MMP bantah ketika perintah pun akhirnya jatuh, bahwa mereka akan mencari tempat yang lain, tanpa meninggalkan jejak. Dalam pada itu, kegemparan emang telah terjadi di antara orang-orang manik wungu dan orang-orang randu. Papak. Sergapan yang datang dengan tiba-tiba dan kemudian dengan tiba-tiba pula menghilang, telah emmenelan korban yang bagi mereka terlalu banyak jumlahnya. Setelah keadaan meredah, serta mereka berkeyakinan tidak akan datang lagi serangan-serangan yang tiba-tiba itu, maka para pemimpin dari kedua padepokan itu pun telah bertemu, sementara penjagaan di sekitar perkemahan itu pun telah ditingkatkan. Sedangkan di seluruh perkemahan tidak seorang pun yang sempat tidur lagi. Semuanya telah dicengkam oleh kegelisahan dan kecemasan. Beberapa orang telah mengumpet-umpet dengan kasarnya. Yang lain menggeram sambil menghentak-hentakan tangannya. Sedangkan beberapa orang lainnya berjalan hilir mudik tidak menentu. Sementara itu para pemimpin mereka sibuk emmen duga-duga, siapakah yang telah emmen melakukan serangan yang tiba-tiba namun meninggalkan BKS yang parah itu. Pimpinan tertinggi dari Manik Wungu yang ada di antara orang-orangnya itu berkata, tentu rencana ini disusun dengan sebaik-baiknya dan dilakukan oleh sekelompok orang yang emmen miliki ilmu yang tinggi. Mereka tentu pernah mengalami latihan-latihan khusus untuk tugas mereka. Aku tidak em-em punya dugaan lain kecuali prajurit-prajurit Sandi dari Lemah Warah, berkata pemimpin pada pokan Randu Papak. Lalu bukankah kita berada di wilayah Lemah Warah sekarang ini? Yang lain mengangguk-anggukkah. Sementara pemimpin pada pokan Randu Papak itu melanjutkan, hanya prajurit-prajurit yang terlatih sajalah yang dapat melakukan sergapan iblis seperti itu. Namun demikian pemimpin Manik Wungu itu pun bertanya, jika mereka prajurit Lemah Warah, kenapa mereka tidak datang saja dengan kekuatan segelar setapan, dan sekaligus menghancurkan pasukan kita? Jika Lemah Warah memang mengerahkan semua prajurit yang ada, maka mereka akan dapat menumpas kita semuanya. Tetapi aku Lemah Warah tidak em-em punya alasan yang kuat untuk em-em binasakan kita. Kita adalah orang lewat. Karena kita em-em-em melintas di daerah Lemah Warah. Tetapi kita tidak berbuat apa-apa di sini. Kita tidak menimbulkan kegelisahan karena kita telah em-em milih jalan yang sepi. Kita bermalam di daerah yang jauh dari padukuhan-padukuhan yang ada, sahut salah seorang pemimpin yang lain, karena itu maka aku tidak dapat dengan terang-terangan menghancurkan kita. Ia telah em-em ngambil satu langkah yang bagus sekali menurut kepentingannya. Namun bagi kami adalah tindakan pengecut. Apa yang sebaiknya kita lakukan bertanya pemimpin padepokan Manik Wungu, em-em belas dendam dengan menyerang orang-orang Lemah Warah serta em-em bunuh mereka sejumlah paling sedikit sama dengan orang-orang kita yang terbunuh. Pemimpin padepokan Randu Papak pun berkata, apakah hal itu menguntungkan kita? Bukankah kita akan menuju ke padepokan Suriantal? Jika kita terlibat dalam pertempuran dengan prajurit Lemah Warah, maka kita tentu tidak akan dapat keluar dari pakwan ini hidup-hidup. Semua orang di antara kita akan emati di sini. Sedangkan kita sudah terlanjur melepaskan tantangan bagi orang-orang padepokan Suriantal itu. Jadi bertanya pemimpin padepokan Manik Wungu. Kita akan pergi ke padepokan Suriantal. Merebutnya. Dan kemudian em-em milikinya. Kita harus em-em melihara sisa kekuatan yang ada sebaik-baiknya. Di sini kita sudah kehilangan terlalu banyak, jawab pemimpin padepokan Randu Papak. Yang lain mengangguk-angguka. Sementara itu pemimpin padepokan Randu Papak itu pun berkata selanjutnya, kita akan berangkat sekarang. Sekarang seorang pemimpin yang lain bertanya. Ya, sebaiknya kita segera keluar dari daerah Lemah Warah, berkata pemimpin padepokan Randu Papak itu. Kau kairah padepokan Suriantal itu bukan telatah Lemah Warah, berkata pemimpin padepokan Manik Wungu. Tetapi daerah yang dilupakan. Aku Lemah Warah tidak menganggap perlu untuk mengurusi padepokan yang demikian jauh dari pusat pemerintahan. Kecuali jika padepokan itu M menjadi besar dan M menarik, jawab pemimpin padepokan Randu Papak. Namun dalam pada itu PM impin Ye Ang lain dari Randu Papak itu pun bertanya, bagaimana dengan kawan-kawan kita yang terbunuh di sini? Kita tinggalkan saja mereka, jawab pemimpin padepokan Randu Papak itu, Ye Ang mati biarlah M hati. Yang masih akan dapat hidup biarlah berusaha menemukan hidupnya kembali, sementara Ye Ang M masih akan mati biarlah mati. Kita tidak sempat berbuat apa-apa atas mereka. Yang masih dapat berjalan, akan berjalan bersama kita. Pemimpin yang berada di bawah kekuasaan pemimpin tertinggi padepokan Randu Papak itu tidak menjawab. Agaknya M memang sudah M menjadi kebiasaan mereka berbuat seperti itu. Bahkan pemimpin padepokan Manik Wungu pun berkata, jangan kotori tangan kita dengan darah orang-orang Dungu seperti itu. Jika mereka mati itu adalah salah M mereka sendiri. Demikian pula Ye Ang terluka. Demikianlah malam yang tersisa itu telah dipergunakan oleh orang-orang Manik Wungu dan Randu Papak untuk meneruskan perjalanan. Mereka ingin secepatnya meninggalkan daerah lemah warah. Semakin jauh semakin baik. Meskipun kemudian mereka masih berada di daerah yang berada dalam kekuasaan Pakuon lemah warah, namun di daerah Ye Ang tidak mendapat banyak perhatian dari aku, maka mereka tidak akan mengalami kesulitan dengan para prajurit lemah warah itu. Namun gerakan itu tidak terlepas dari pengamatan para petugas sandi dari lemah warah Ye Ang diperbantukan kepada orang-orang dari perguruan Bajra Setah. Mereka telah M M buat hubungan dengan Mah Isamurti dan Mah Isapukat yang telah mengalihkan perkemahan mereka. Kepada penghubung itu Mah Isamurti dan Mah Isapukat pun eminta untuk M M nunggu sejenak. Mereka akan berbicara dengan para pemimpin kelompok, apakah yang sebaiknya mereka lakukan. Ternyata bahwa para pemimpin kelompok itu pun sependapat, bahwa M mereka pun harus bergerak dengan arah yang sejajar. Kami akan M menjadi penunjuk jalan, berkata seorang petugas sandi lemah warah kepada Mah Isamurti dan Mah Isapukat. Dengan demikian maka ketika penghubung itu kembali menemui kawan-kawannya bertugas dapat M M beritahukan, bahwa orang-orang Bajra Setah telah bergerak pula. Sebagai petugas sandi dilemah warah, M A K M rekap pun M M miliki pengenalan yang luas dan sungguh-sungguh atas semedan yang sedang mereka hadapi. Dengan hati-hati pasukan Bajra Setah telah bergerak sejajar dengan gerak pasukan dari dua padepokan yang akan menuju ke padepokan Bajra Setah. Setiap kali para penghubung selalu M M buat hubungan dengan Mah Isamurti dan Mah Isapukat, agar ikatan di antara M mereka tidak terlepas yang satu dengan yang lain. Karena pasukan Bajra Setah yang tidak terlalu besar, maka mereka M emang dapat bergerak lebih lincah dari pasukan lawannya. Namun jumlah yang kecil itu telah terlatih dengan baik untuk melakukan perlawanan tidak langsung atas kedua pasukan Ye Ang besar itu, tetapi Ye Ang telah kehilangan banyak kekuatan di antara mereka. Beberapa orang Ye Ang terluka tidak begitu menghambat gerak orang-orang padepokan Bajra Setah. Kawan-kawannya telah M M apa M mereka. Sedangkan Ye Ang lain masih sanggup berjalan sendiri tanpa bantuan. Apalagi mereka Ye Ang hanya sekedar tergores senjata. Ketika pagi mulai M M bayang, maka orang-orang Bajra Setah itu harus menjadi lebih berhati-hati. Mereka harus mencari jarak yang sesuai, sehingga pasukan Ye Ang besar itu tidak akan sempat mendekatinya. Di siang hari, pasukan Bajra setaat tidak akan mungkin dapat bergerak. Untuk mengurangi perhatian orang terhadap pasukan kecil itu, Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah MM bagi orang-orangnya. Bahkan mereka tidak terikat lagi dengan gerak pasukan lawan. Namun mengurai laporan dari para penghubung, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, atas petunjuk para petugas Sandi, telah dapat MM perhitungkan ke arah mana pasukan yang besar itu bergerak. Kita akan dapat berpencar dan kemudian berkumpul di satu tempat yang ditentukan, berkata pemimpin dari petugas Sandi itu. Demikianlah akhirnya pasukan kecil itu M mendapat petunjuk seperlunya tentang jalan yang harus mereka tempuh. Mereka akan berpencar dalam kelompok-kelompok yang kecil, yang terdiri dari tiga atau empat orang menuju ke tempat yang sudah diancar-ancarkan oleh pemimpin petugas Sandi. Sementara itu, di antara mereka yang bergerak itu juga terdapat beberapa orang dari kelompok petugas Sandi itu sendiri yang memang diperbantukan kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Namun dalam pada itu, beberapa orang petugas yang lain akan langsung M mengamati gerak pasukan yang besar itu. Meskipun pasukan itu sudah M milih jalan yang paling sepi sekalipun, namun mereka sama sekali tidak dapat menghindari padukuhan-padukuhan, pategalan dan hutan-hutan besar dan kecil. Tetapi agaknya pasukan itu sudah belajar dari pengalaman. Mereka tidak mau lengah untuk kedua kalinya. Namun karena mereka sudah menjadi semakin jauh dari lemah warah, maka mereka pun berharap bahwa tidak akan ada lagi gangguan atas pasukan M.R.K. Pemimpin padepokan Manik Wungu dan Randu Papak ternyata sepakat untuk beristirahat sebelum sore hari. Mereka mencari tempat yang paling baik bagi pasukan M.R.K. Tanpa menghiraukan tanaman yang ada, M.R.K. telah berhenti dan beristirahat di sebuah pategalan yang terbuka, yang tidak M.M.Punyai banyak pepohonan, sehingga mereka akan dapat mengamati keadaan di sekitar tempat itu dengan jelas. Orang-orang padukuhan terdekat, yang M.M.M. miliki daerah pategalan itu pun melihat kehadiran pasukan itu di pategalan mereka. Namun mereka justru menjadi ketakutan. Tidak seorang pun Ye Ang berani menegur sekelompok pasukan yang besar Ye Ang terdiri dari orang-orang Ye Ang kasar dan bahkan liar. Justru menjelang sore, di bawah rimbunya dedaunan di pategalan orang-orang Ye Ang letih itu sempat beristirahat. Sebagian besar dari mereka telah tertidur di bawah pepohonan, atau di sela-sela tanaman jagung muda. Mereka tidak M.R. rasa cemas bahwa mereka akan M.M. mendapat serangan sebagaimana mereka alami semalam, karena M.R.K. Ye Ang bertugas dapat melihat keadaan di sekitar pategalan itu dengan jelas. Para petugas Sandi Ye Ang M.M. bayangi pasukan itu harus bersembunyi pula agar tidak diketahui oleh orang-orang yang bertugas. Yang bertugas berjaga-jaga dalam pasukan Ye Ang besar itu. Betapapun mereka merasa letih, namun mereka tidak dapat meninggalkan tugas mereka. Ketika kemudian malam turun, maka yang bertugas pun menjadi berlipat. Mereka yang sudah sempat beristirahat, menggantikan tugas mereka Ye Ang dengan letih M.M. ngawasi keadaan menjelang matahari tenggelam. Yang bertugas itu tidak hanya melingkar di sekitar pasukan Ye Ang sedang beristirahat itu. Tetapi untuk M.M. cegah peristiwa Ye Ang menyakitkan itu terulang, maka penjagaan pun diatur dalam lapis-lapis yang rapat, sehingga tidak akan ada seorang pun Ye Ang akan dapat mendekat. Para petugas Sandi Ye Ang mengamati keadaan mereka menganggap bahwa penjagaan pasukan itu terlalu kuat untuk sekelompok kecil pasukan bajera setah. Karena itu, seorang penghubung yang datang di TMPAT yang sudah ditentukan, menyarankan agar M.M. mereka tidak mengganggu lawan M.M. malam itu. Mereka tidak akan bermalam lagi di jalan, berkata Mahisa Pukat. Tetapi berbahaya sekali untuk melakukannya sekarang, jawab petugas Sandi itu. Aku kira, kita harus mencari kesempatan lain. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M.M. ngangguk-ngguk. Mereka M.M. tidak boleh mengorbankan orang-orangnya dengan semna-emna. Tetapi mereka tidak melihat lagi kesempatan untuk melakukan sebagaimana pernah mereka lakukan. Meskipun mereka menyadari bahwa keadaannya tentu sudah jauh berbeda. Kekuatan mereka sudah banyak berkurang, berkata Mahisa Murti kemudian. Apakah kita harus M. menghibur diri kita sendiri dengan care seperti itu? NPCS Mahisa Pukat. Mahisa Murti M. menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian bertanya, bagaimana dengan keberhasilan kita itu? Apakah itu bukan berarti pengurangan kekuatan yang cukup besar pada lawan kita? Mahisa Pukat M.N. ngangguk kecil. Katanya, ya. Tetapi lawan masih terlalu kuat bagi pada Pocan Bajra Setah. Justru karena itu, kita harus berhati-hati. Kita tidak dapat berbuat sesuatu yang akan dapat menjatuhkan korban terlalu banyak atas kekuatan kita yang sudah terlalu kecil ini, berkata Mahisa Murti. Mahisa Pukat mengangguk-angguk pula. Dengan nada datar ia berkata, aku mengerti. Dengan demikian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak berusaha untuk mendekati pasukan lawan. Hanya beberapa orang saja masih mengamatinya dengan cermat, namun dengan sangat berhati-hati. Ternyata bahwa orang-orang daripada pokan Manikwungu dan Randu Papak itu tidak menunggu sampai fajar. Sedikit lewat tengah malam mereka telah melanjutkan perjalanan mereka menuju kesasaran. Pada pokan Bajeraseta Orang yang pernah datang ke pada pokan Bajeraseta dan menyebut diri mereka orang-orang Suriantal, akan M.M. Asuki pada pokan itu pula menemui para pemimpinnya. Mereka masih tetap akan M.M. ngatakan, bahwa para pengikut dari perguruan Suriantal akan mengadakan pertemuan di pada pokan itu. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Pukat M. mendapat laporan tentang keberangkatan orang-orang daripada pokan Manikwungu dan Randu Papak, maka ia pun telah M.M. merintahkan orang-orangnya untuk bergerak pula. Dalam perjalanan itu Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan pemimpin petugas Sandi Dail Mahwarah telah berusaha untuk M.M. mecahkan persoalan mereka. Bagaimana M.M. mereka dapat M.M. ngurangi lagi kekuatan lawan sebagaimana pernah mereka lakukan. Tetapi lawan mereka tidak akan M.M. buat kesalahan yang sama sampai kedua kalinya. Perjalanan mereka ternyata M. merupakan perjalanan yang panjang dan berat. Ketika matahari terbit, maka orang-orang Bajra setah sekali lagi telah M.M. mecah orang-orangnya dengan K.R. sebagaimana telah M.M. mereka lakukan. Namun jarak M.M. dengan Padepokan telah menjadi semakin dekat, sehingga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memutuskan bahwa M.M. akan berkumpul kembali beberapa puluh patok saja dari Padepokan. Sehingga jika diperlukan, maka M.M. akan dapat bergerak dengan cepat. Dalam pada itu, maka orang-orang Padepokan Manikwungu dan Randupapak pun ternyata telah berhenti tidak jauh pula dari Padepokan yang akan menjadi sasaran itu. Tetapi mereka tidak akan langsung meniarang Padepokan itu. Mereka akan mengirimkan orang-orang bertongkat, yang mengaku dari perguruan Suryantal itu untuk menemui para pemimpin Padepokan Bajra setah. Orang-orang Manikwungu dan Randupapak sama sekali tidak mencemaskan kesiagaan orang-orang Bajra setah yang dianggapnya baru mengatur diri sehingga mereka masih belum M.M. punya kekuatan yang mapan. Namun perkemahan orang-orang Manikwungu dan Randupapak itu tidak terlepas sama sekali dari pengamatan para petugas Sandi dari Lemahwarah dan orang-orang Bajra setah yang sudah terlatih baik. Ternyata bahwa para pengamat itu telah melihat perubahan sikap dari orang-orang Manikwungu dan Randupapak. Justru ketika mereka sudah berada dekat dengan Padepokan yang mereka tuju, maka mereka tidak lagi merasa bahwa mereka masih berada dalam bahaya sebagaimana pernah mereka alami. Mereka menganggap bahwa Lemahwarah telah menjadi terlalu jauh sehingga para prajurit. Lemahwarah tidak akan mengganggu mereka lagi dengan care apapun juga. Ternyata orang-orang Manikwungu dan Randupapak nampaknya M.M.M. tidak tergesa-gesa. Yang tergesa-gesa menurut perhitungan mereka adalah justru menjauhi dan meninggalkan Lemahwarah. Di hari berikutnya orang-orang Manikwungu dan Randupapak itu telah meniapkan beberapa orang bertongkat untuk pergi ke Padepokan Bajra setah. Mereka harus menemui kedua orang anak muda Y.M.M. ngaku sebagai putut dan M.M. impin Padepokan itu. Ternyata bahwa Mahisa Murti dan Mahisa Pukat pada hari itu justru berada di Padepokan. Setelah M.M.R.K. menempatkan pasukannya di tempat Y.M.M. tidak akan diketahui oleh lawan Y.M.M. berjumlah lebih besar dari kekuatan Bajra setah itu, M.A.K. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah M.M. memasuki Padepokan mereka dengan diam-diam untuk M.M. bericarakan rencana berikutnya bersama dengan Mahendra. Kepada Mahisa Murti dan Mahisa Pukat orang-orang yang M.M.M. ngaku dari perguruan Suriantal itu tidak merubah keterangan mereka. Beberapa Padepokan dari cabang perguruan Suriantal akan bertemu di Padepokan Suriantal yang telah berubah menjadi Padepokan Bajra setah itu. Sayang Kisanat, jawab Mahisa Murti, seperti yang sudah aku katakan. Kami tidak dapat menerima. Kami bukan orang-orang Suriantal. Kami sama sekali tidak berkepentingan dengan pertemuan itu sehingga kami tidak dapat menerima kehadiran kalian. Jangan begitu Kisanat, berkata orang yang M.M. ngaku dari perguruan Suriantal itu, barangkali kalian perlu mengetahui bahwa kami dalam jumlah yang besar telah berada di sekitar Padepokan ini. Sebenarnya kalian tidak M.M.Punyai pilihan. Kenapa tidak bertanya Mahisa Murti, kami M.M.Punyai wawanang atas Padepokan kami sendiri. Orang-orang yang menyebut dirinya dari perguruan Suriantal itu saling berpandangan sejenak. Namun orang yang dianggapnya pemimpin oleh kelompok itu pun K.M.U. Dian berkata, Anak-anak muda. Kalian harus mampu M.M.M. buat pertimbangan-pertimbangan I.M.M.M.Pan. Kalian telah menyebut diri kalian sebagai pemimpin dari sebuah perguruan dan padepokan. Namun kalian agaknya sama sekali belum dapat M.M. buat pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana. Jiwa kalian sama sekali belum M.M. ngendap. Darah kalian masih mudah mendidih, sedang jantung kalian cepat M.M. bara. Aku tidak mengerti maksudmu, potong Mahisa Pukat. Kalian jangan M.M. menuruti luapan perasaan muda kalian. Pertimbangkan baik-baik. Kami akan mengadakan pertemuan. Di padepokan ini. Bukalah pintunya dan persilahkan kami masuk. Terimalah kami sebagai tamu yang terhormat di sini. Dengan demikian maka tidak akan timbul M.M. salah di antara kita. Tetapi jika kalian bersikap terlalu sombong dan sekedar hanyut oleh perasaan tanpa penalaran, maka kalian akan menyesal. Kenapa kami akan menyesal bertanya Mahisa Murti. Kami dapat berbuat apa saja atas padepokan ini. Kami dapat M.M. menghancurkannya dan M.M. bakarnya menjadi debu, berkata orang itu. Kalian terlalu sombong, berkata Mahisa Murti, kalian kira kami akan M.M. biarkan kalian melakukannya? Kau lihat, kami M.M. punya kekuatan yang cukup untuk M.M. pertahankan padepokan ini. Tetapi orang itu tertawa. Katanya, apa kau kira, kami tidak dapat M. melihat? Ada berapa orang-orangmu di sini? Dan apa saja yang dapat M.M. reka lakukan untuk mencegah kami yang M.M. miliki selumbung pengalaman? Perguruan yang kasebut-sebut itu adalah perguruan baru. Orang-orangmu baru belajar bagaimana M.M. megang pedang. Bagaimana M.M. asang tali busur dan mengetrapkan anak panah sebelum dilepas. Kau tentu baru dapat M.M. berikan sedikit petunjuk tentang M.M. mutar tombak serta, mengenakan perisai. Apa daya padepokan ini? Apalagi menurut penglihatanku sekarang, isi padepokan ini terlalu sedikit untuk dapat bertahan. Cukup, potong mah isapukat, aku persilahkan kalian meninggalkan padepokan ini selagi pintu gerbang kami masih terbuka. Kami akan segera menutup dan M.M. ilaraknya. Setiap orang yang berani mendekatinya akan kami binasakan, orang-orang yang menyebut dirinya dari perguruan suriantal itu tertawa. Pemimpin mereka itu pun berkata, jangan berusaha untuk menutupi kecemasanmu dengan sikap yang garang begitu. Anak-anak muda, sebenarnya kami ingin mengundang kalian untuk melihat sendiri pasukan yang datang bersama kami. Jika kalian bersedia, maka kalian akan dapat M.M. buat pertimbangan ia yang paling mahan untuk menanggapi keadaan ini. Aku tidak peduli dengan omong kaosongmu itu, sahutmahisapukat. Lalu sekali lagi aku minta, pergilah. Jika kalian tidak segera pergi, dan gerbang itu sudah terlanjur tertutup, maka kalian akan mati di sini sebelum kawan-kawanmu datang. Itu bukan laku laki-laki, geram orang yang M.M. niebut dirinya dari perguruan suriantal. Aku tidak peduli, apakah aku dapat disebut laki-laki. Atau bukan. Aku sama sekali tidak berkepentingan dengan sebutan-sebutan. Yang penting aku dapat M.M. muaskan hatiku dengan M. mencincang kalian di halaman dan melemparkan sisa-sisa tubuh kalian keluar dinding pada pokan ini untuk dilihat oleh kawan-kawanmu. Baiklah, berkata orang bertongkat itu, aku akan pergi. Aku akan M.M. bawa orang-orangku M. mendekat dan berkemah di sekitar pada pokanmu ini. Dengan demikian kalian akan mengetahui betapa besar kekuatan keluarga suriantal dan beberapa orang wakil daripada pokan lain yang akan menjadi tamu kita. Mahisap Pukat tidak menjawab. Namun ia benar-benar telah berusaha untuk mengusir orang-orang itu. Sambil berdiri tegak Mahisap Pukat telah menunjuk ke arah pintu gerbang pada pokannya. Terdengar orang-orang bertongkat itu mengumpet. Pemimpin mereka telah berkata dengan marah, sekarang kalian mengusir aku. Tetapi besok, aku akan mengusir kalian. Bukan saja keluar dari pada pokan ini, tetapi M.M. ngusir kalian ke lubang maut. Cepat, geramah Isap Pukat, aku tidak M.M. punya waktu untuk melayani pemimpi seperti kalian. Orang-orang yang mengaku dari perguruan suriantal itu pun kemudian meninggalkan pada pokan itu dengan wajah yang merah. Jantung mereka rasa-rasanya telah M.M. bengkak menahan kemarahan. Namun mereka bertekad untuk kembali M. memasuki pada pokan itu dan sekaligus menghancurkannya. Demikian orang-orang bertongkat itu keluar, maka pintu gerbang pun segera ditutup kembali. Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat segera menemui A.M. mereka untuk melanjutkan pembicaraan tentang rencana yang akan mereka lakukan menghadapi pasukan Y.M. besar itu. Agaknya mereka akan mendekati pada pokan dan M.M. amarkan kekuatan mereka, berkata Mah Isamurti. Jika demikian, bawa orang-orangmu keluar, berkata Mahendra, hati-hati dan jangan sampai diketahui oleh mereka. Orang-orangmu harus menunggu sampai malam datang. Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat termangu-mangu sejenak. Namun keduanya pun mengangguk-angguk. Dengan nada datar Mah Isamurti bertanya, Menurut ayah, kami harus menyerang mereka di malam hari? Ya, berkata Mahendra, kalian lebih menguasai medan. Jika kalian menunggu mereka menyerang esok, mungkin kalian akan banyak mengalami kesulitan. Tetapi jika kalian menyerang malam hari kemudian M.M. menghilang, agaknya keadaan akan berbeda. Tetapi Y.M. terlatih hanyalah sekelompok Y.M. kami bawa meni ongsong mereka di lemah warah, berkata Mah Isap Pukat. Mahendra mengangguk-angguk. Ia M.M. memang sudah M.M. perhitungkan hal itu sebelum ia mengatakan kemungkinan itu kepada Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat. Karena itu katanya, kau harus M.M. bagi orang-orang yang kau anggap M.M. punya kemampuan bertempur dengan kera yang pernah kau pergunakan dan berhasil. Tetapi kau harus. Tetap M.M. punya sekelompok pasukan yang akan dapat mengacaukan mereka dalam kegelapan. Namun sebelumnya kau harus mengumpulkan orang-orangmu dan secara cepat dan singkat M.M. berikan petunjuk-petunjuk tentang perang yang akan kalian lakukan. Kera caranya, tujuannya dan sasorannya. Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat.M. mengangguk-angguk. Mereka tinggal M.M. punya waktu sedikit. Orang-orangnya harus dengan segera M.M. ini ebar di luar pada pokan. Demikian malam turun, maka orang-orangnya harus segera berada di tempat yang akan ditentukan. Karena itu, maka dengan singkat Mah Isamurti pun berkata, kami akan melakukannya ayah. Berhati-hatilah. Yang akan kalian lakukan adalah satu. Perjuangan tentang hidup dan mati. Taruhannya adalah pada pokanmu dan umur segenap penghuninya, berkata Mahendra. Lalu karena itu, maka kalian dalam hal ini tidak dapat sekedar bermain main. Demikianlah, maka Mah Isamurti dan Mah Isap Pukat telah mengumpulkan semua orang-orangnya. Mereka telah M.M. baginya dalam beberapa kelompok besar yang terdiri dari beberapa kelompok kecil. Empat kelompok di antara M.M. akan tetap berada di dalam pada pokan, sementara yang lain akan keluar dari pada pokan dan justru akan menyergap lawan yang jumlahnya lebih besar dari orang-orang pada pokan bajera seta.